Tiga darah pendekar jilid delapan. Pertarungan yang mengguncangkan bumi tadi apa tidak membuat dia mendusin? Sampai pada tahun yang lalu, kadangkala aku masih suka mengantar Hin Hiao keluar taman dan membiarkan dia pergi bermain sendiri. Bulan tiga tahun ini, pada suatu hari setelah ia pergi sendiri dan setengah bulan kemudian ia pulang padaku, aneh sekali apa yang dia ucapkan itu. Eh, mengapa aku berpikir sampai ke sana? Ciong Bantong coba tenangkan diri, tapi tiba-tiba ia jadi rada gemetar, teringat olehnya apa yang dikatakan sekembalinya Hin Hiao waktu itu. Suhu, begitulah kata bocah itu, Kamloh, nama anak pintar pada zaman Liat Kok, dalam usia 12 sudah menjadi Perdana Menteri, kini aku sudah berumur 14, 2 tahun lebih tua dari Kamloh, aku sih tidak ingin menjadi Cai Siang, Perdana Menteri, segala, paling baik jika bisa menjabat Tai Chiang Kun, Panglima Besar, dengan memimpin seluruh angkatan perang, Cai Siang juga akan keder terhadap Tai Chiang Kun. Suhu, menurut pendapatmu, apakah aku dapat menjadi Tai Chiang Kun? Aku menjawab, sudah tentu dapat, tetapi itu memerlukan waktu yang lama dan panjang sekali, Sebenarnya aku ingin mengatakan padanya bahwa asal mau mempelajari baik-baik ilmu siasat militer dan berlatih ilmu silat, kelak dapat menghimpun para pahlawan dan patriot untuk sama-sama bergerak mengusir penjajah tanah air dan membangun kembali negeri kita yang jaya, Dengan begitu, tidak hanya Tai Chiang Kun saja, bahkan menjadi kepala negara pun mungkin bisa Akan tetapi mengingat usianya masih terlalu muda, aku khawatir ia nanti sembarangan buka mulul di luaran, maka aku urung berkata demikian padanya Tidak terduga, ia menjadi salah mengerti akan maksudku itu Katanya, Suhu berkata akan makan waktu yang lama sekali, apa Suhu maksudkan aku harus ikut ujian buki, semacam ujian untuk pangkat perwira di zaman feudal, agar bisa menjadi pemimpin pasukan, sesudah itu baru bisa menjadi Tai Chiang Kun? Aku bilang bukan begitu maksudku, namun ia lantas berkata pula, Kamloh berusia 12 sudah menjadi Cai Chiang, sebabnya karena Hong Teh, Kaisar, mengetahui kepintarannya yang luar biasa dan sanggup menjabat tugasnya itu, maka ia lantas diangkat menjadi pembesar tinggi Kini saya umpama ada seorang Hong Teh atau boleh juga Hong Cu, putra mahkota, dia mengetahui kepandaianku, mungkin tidak perlu melalui seleksi dan ujian, aku akan diangkat menjadi Tai Chiang Kun Mendengar penuturan yang luar biasa itu, aku terkejut bercampur gusar Selama delapan tahun ini, kalau tidak berlatih di dalam taman, tentu ia berada di Siaulim Si, mengapa bisa memperoleh pengetahuan semacam itu? Dan mengapa pula timbul jalan pikiran seperti yang dikatakan tadi? Karena itu aku memberi hajaran dengan bengis, sampai akhirnya ia berlutut dan minta ampun Ai, aku pun agak terlalu keras kepadanya, ia masih anak-anak, apa yang dia ketahui? Melamun sampai di sini, racun pada luka Chiang Bantong sudah bekerja mendekati Jan Rung Ia berusaha menguatkan diri, mengumpulkan tenaga dalam dan memaksa bertahan sedisanya, sedang mulutnya terasa begitu haos, dalam keadaan setengf sadar, Tiba-tiba ia mendengar di luar ada suara jeritan orang, menyusul terdengar ada suara seruan orang memanggil Suhu, aku terluka, mengapa kau tancapkan pisau beracun di sini? Demikian seruan itu yang bukan lain ialah suara Lian Hin Hiau Pada detik penghabisan, tiba-tiba Chiang Bantong mendengar suara Lian Hin Hiau Sungguh seperti orang yang mendapat tembun di tengah gurun pasir yang luas, semangat terbangkit seketika Hin Hiau, lekas kau kemari serunya memanggil dengan air mati bercucuran Di antara sinar air matanya yang berkaca, betul juga ia lihat dengan sempoyongan Lian Hin Hiau sedang berjalan masuk Saking terharunya, tak tertahan Chiang Bantong, kami berkata pada diri sendiri Oh Tuhan, syukurlah bocah ini betul-betul telah kembali Sebenarnya Chiang Bantong sangat pintar dan cerdik Tapi dalam keadaan sadar tak sadar karena lukanya dan saking gembiranya Sampai ia lupa mengapa Lian Hin Hiau bisa melompat lewat pagar tembok yang tingginya lebih dari tiga tombak itu Begitulah, setelah Lian Hin Hiau berlari masuk, segera juga ia merangkul gurunya Oh, suhu, kakiku terasa sakit lagi pegal, aku tersandung pisau beracun mututurnya dengan menangis Sekuat tenaga Chiang Bantong bertahan sebisanya, dengan tangannya ia mengelus rambut bocah itu Jangan khawatir, pergilah kau ke dalam kamar dan ambil kantong obatku ke sini dengan penuh kasih sayang Chiang Bantong menghiburnya Lian Hin Hiau menyahut sekali, lalu mengamati suhunya Eh, suhu, mengapakah kau tanyanya kemudian? Kamar ini telah dirusak orang hingga kalang kabut begini, kau sendiri pun terbah di lantai Apakah yang telah terjadi, tidak berbahayakah keadaanmu? Chiang Bantong tidak cukup mempunyai tenaga untuk bicara padanya secara terang Hanya menuding ke kamar, dengan sinar matanya ia mendesak agar bocah itu lekas ke sana Akhirnya pergi juga Hin Hiau ke kamar Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar Lian Hin Hiau berseru kaget di dalam Hi, dimanakah Lin Muai, adik Lin? Kembali Chiang Bantong merasa lukanya bertambah parah Sementara itu terlihat Lian Hin Hiau berjalan keluar dengan membawa kantongan obat Chiang Bantong memberi tanda dengan anggukan kepala Maka mendekamlah Lian Hin Hiau di sampingnya Di dalam kantong obat ada botol putih kecil Di dalam botol terdapat dua macam obat pil Yang semacam berwarna merah jambon dan yang lain hijau muda Yang jambon diminum dengan air dan yang hijau dikunyah untuk kemudian dioles di tempat luka Ini adalah obat untuk memunahkan racun pisau berbisa itu Dengan suara lemah Chiang Bantong mengajarkan Kero memakai obat Habis berkata, napasnya tersengal-sengal Kemudian ia saksikan Lian Hin Hiau meminum dan mengoles obat menurut apa yang ia ajarkan tadi Kemudian baru ia berkata pula dengan suara serak Lekas dengan pisau kecil kau beda Satu luka sekira setengah dim di pundak kiriku Dan cepat pijat keluar darah berbisa di dalamnya Lalu keluarkan lagi kotak berwarna emas dalam kantong obat Kembali Lian Hin Hiau mengiakan Tapi ternyata tidak segera ia lakukan perintah gurunya itu Sebaliknya matanya melirik ke timur dan ke barat Dalam pada itu, mendadak di luar terlihat berkelebatnya bayangan orang Menyusul seorang kongcu muda beserta seorang lelaki setengah umur Tegap kuat yang berdan dan bangsa HWE tampak masuk ke dalam Terkejut sekali Chiang Bantong karena kongcu muda ini dikenalnya sebagai murid murtad Sio Lin Fsi Ong Cunit adanya Dari mana ia mendapat tahu tempat tinggal Ftu dan sekonyong-konyong datang kemari? Demikian Chiang Bantong bertanya dalam hati Chiang Tai Hiap, selamat bertemu Setamat bertemu terdengar Ong Cunit menyapa dengan tertawa Untuk apa kau kemari bentak Chiwai Ik Bantong dengan suara berat Aku ada janji pertemuan kecil dengan Ling Toh, Mu Yit Wan, Sahutong Cunit Kemudian Lian Hin Hiau dengan tertawa girang melompat maju ke sana Dan menyerahkan botol obat putif tadi kepada orang HWE itu Menampak perbuatan itu luar biasa terperanjatnya Chiang Bantong Apa yang kau lakukan ia membentak Akan tetapi gertakannya itu ternyata diganda tertawa saja oleh orang HWE itu Chiang Tai Hiap katanya dengan tertawa Lu kamu sangat berat, sekali-kali hendaklah kau jangan gusar Aku adalah Cong Koan, pemimpin besar, Hiat Ticu Dipaksia Peking, kini sengaja datang ke sini buat menyambangimu Saking gusarnya Chiang Bantong hanya dapat menjengek saja Habis itu ia jatuh pingsan Dengan lelua sahab toh menyimpan baik-baik botol obat itu Sin Mos yang lo mungkin sudah tak sabar menunggu Biarlah aku lekas pergi menolong mereka dengan obat ini Ujarnya dengan tertawa Sesudah itu ia acungkan jari jempolnya pada Lian Hin Hiau sambil memuji Engkau cilik, kau sungguh pintar sekali Aku yang sudah kawakan mengaku kalah Selang tak lama, perlahan Chiang Bantong siuman Dilihatnya Lian Hin Hiau sedang menyembur mukanya dengan air dingin Chiang Bantong merasa dirinya seperti berada dalam mimpi buruk Ia coba menggigit lidah, namun segera terasa sakit yang mi resap Barulah ia percaya dirinya bukan sedang mimpi Melihat ke gurunya sudah sadar Dengan setengah berlutut Lian Hin Hiau mulai menutur Suhu, Kongcu ini adalah si Hongcu dari kerajaan Aku dan dia sudah saling angkat saudara Sungguh tidak kepala gusar Chiang Bantong mendengar keterangan itu Suhu, dengan tertawa Lian Hin Hiau menyambung Si Hongcu minta engkau juga datang ke Pak Hia sana Hidup di Pak Hia senang sekali, makan, plesir, semuanya ada Saking gusarnya, Chiang Bantong tak mampu berkata-kata lagi Hanya dalam hati ia mencaci maki Kiranya yang memalsukan surat wasiat tinggalan Mendiang pun Hong di Siau Lim Si untuk menolong si Hongcu In Cheng Semuanya adalah perbuatan Lian Hin Hiau seorang Kira-kira tiga tahun yang lalu Ketika In Cheng masih berada di Siau Lim Si Ia berkenalan dengan Lian Hin Hiau Terhadap bocah ini Ia berkesan dalam sekali dan yakin bocah ini pasti bukan orang biasa Maka secara diam-diam ia bersahabat dengannya dan menganggapnya seperti orang dewasa Permulaan tahun ini ketika Lian Hin Hiau pergi ke kosan sendirian Di tengah jalan ia bersuap pula dengan In Cheng Putra pangeran ini memperkenalkan dia kepada Tian Yap San Jin Liao In Ho Shou dan imain lain Bulim Chiang Pua Kaum angkatan tua dari dunia persilatan Terhadap kecerdasan bocah ini Para tokoh itu sangat tertarik dan terheran-heran Sebaliknya Lian Hin Hiau melihat Liao In dan kawan-kawan punya ilmu silat jauh di atas gurunya Tentu saja ia pun merasa kagum sekali Lebih-lebih terhadap In Cheng yang memiliki wibawa sebagai pemimpin negara Dengan cita-cita tinggi dan ambisinya yang besar Semuanya cocok dengan jiwanya Sampai akhirnya Agar bisa lebih menarik badi bocah ini In Cheng bahkan membeber asal lusul dirinya dan mengangkat saudara dengan Lian Hin Hiau Oleh sebab itu, sesudah Lian Hin Hiau pulang Ia coba memancing perkataan Cheong Bantong seperti yang telah diuraikan di depan tadi Sebulan yang lalu, waktu In Cheng harus menghadap ke Xiao Lim si buat disidang melawan pun buta isu yang memergoki dia melakukan kejahatan Jeho A Selagi ia memikirkan satu tipu yang paling sempurna untuk memenangkan perkara itu Mendadak ia teringat pada Lian Heng Hiau yang meski baru berusia tidak lebih 14 tahun Namun sudah sangat cerdas dan banyak tipu akalnya Apalagi bocah itu biasanya sangat disayang oleh Xiao Lim Semlo Maka segera Tian Yap Sanjin dikirim mencari Lian Hin Hiau Di dalam suatu kamar rahasia, bocah yang Kecerdasannya seperti setan itu berhasil meniru gaya rulisan Pun Hong Lalu memalsukan surat wasiat Sampai bucu Sian Su yang salah dan banyak pengalaman juga kena diingusi Kembali tadi, ketika In Cheng melihat Cheong Bantong sudah mendelik dan otot-otot merah menonjol di jidatnya Segera dengan kepandayan mengurut dan memijat ajaran Xiao Lim si Ia pijat beberapa kali bagian rubuh Cheong Bantong Lalu dengan tersenyum ia berkata padanya Cheong Sian Sing, buat apa kau marah? Ling Toh Mi miliki bakat luar biasa yang sukar dicari bandingan Sian Sing sendiri pun tergolong orang kosen yang jarang dijumpai pada zaman ini Bakat baik dan kepandayan tinggi Tentu sangat diperlukan daripada terpendam di tempat tidak semestinya Tidakkah lebih baik ikut Mi nyumbang tenaga untuk kerajaan? Cheong Bantong mengatur napas Ia coba tenangkan diri dan tak menjawab Sebaliknya ia melamaikan tangan pada Lian Hin Hiao Hin Hiao, mari, kesini kau ia memanggil Karena biasanya sangat disayang oleh gurunya Maka dengan sikap pelmen dan cengar-ceir Hin Hiao berkata pula Suhu, terimalah ajakan Hong Chu Koko, kakak pangeran, tadi Lukamu sudah terlalu berat Kalau engkau mau terima, nanti aku akan mengobati lukamu itu Karena ucapan ini, makin memuncak amarah Cheong Bantong Sungguh sama sekali tidak diduganya bahwa jiwa Lian Hin Hiao ternyata begitu rendah Begitu kurang ajar hingga berani mendesak dengan mengancam jiwanya Dengan latihan yang sudah berpuluh tahun, sudah tentu tidak sembarangan kepandayan Cheong Bantong Walau kini berada dalam keadaan yang berbahaya bagi jiwanya Namun, ia masih memiliki pukulan mematikan Dengan napas yang penghabisan ia kumpulkan semangat Ia menunggu Lian Hin Hiao sudah dekat Secepat kilat ia mengulur tangan dan memegang uratna di tangan Lian Hin Hiao sambil membentak Binatang, jadi kau hendak menjual gurumu Biar ku bunuh kau lebih dulu Gerak tipunya ini adalah serangan mematikan dari Kim Najew golongan Tai Kek Pei Sekali kena dipegang sedemikian rupa Maka Lian Hin Hiao seketika merasa seluruh badan lino lemas dan tak bisa berkutik lagi Kejadian itu terlalu cepat dan di luar dugaan In Cheng serta haptoh Mereka ingin menolong tapi sudah terlambat Mendadak Cheong Bantong teringat oleh apa yang pernah Cheo Jing katakan padanya Murid yang kau peroleh itu kelak dilami ngetahui jiwanya tidak bersih Maka cacatkan saja, sekali-kali jangan merasa sayang Karena pikiran itu, Cheong Bantong menghela nafas Nyata dalam hal ini Cheo Jing lebih mengerti daripada dirinya Maka jarinya segera ia pencet lebih kencang Makin lama makin kuat Keruan saja mukalian Hin Hiao menjadi pucat Oh, suhu sedila kau mengingat hubungan guru dan murid selama tujuh tahun ini Ampunilah jiwaku ia memohon dengan meratap Terguncang juga hati Cheong Bantong Sekilas adegan kejadian selama tujuh tahun ini terbayang Orang yang ia didik dengan susah payah selama ini Murid yang ia cintai melebih anak kandung senin diri Apakah sekarang harus termusnah di tangannya sendiri pula? Oh, suhu terdengar Lian Hin Hiao meratap lagi Bu Kek Pei turun temurun sudah bersejarah sekian lamanya Kini harus terputus sampai diriku saja Oh, suhu apakah kau tega? Kembali Cheong Bantong terguncang hatinya Semua ilmu silat dari Bu Kek Pei memang sudah ia turunkan seluruhnya kepada Lian Hin Hiao Kini kalau bocah ini dibikin cacat Maka tiada orang lagi yang menjadi ahli waris cabang persilatannya Oh, suhu selanjutnya pasti aku akan menurut padamu Kalau malam tidur menurut waktunya dan kalau pagi bangun dengan serdininya Terdengar Lian Hin Hiao berseru pula Kiranya Lian Hin Hiao yang bandel dan nakal semenjak kecil itu Sesudah ditaklukan oleh Cheong Bantong Sifat lainnya sudah berubah Hanya tabiatnya yang bandel masih belum lenyap sama sekali Seringkali sampai jauh malam ia tidak mau pergi tidur dan kalau pagi malas bangun Terhadap muridnya ini Cheong Bantong bersikap seperti ayah yang mengajar anak Saban kali ia menasihatkan padanya agar tidur dan bangun pada waktu tertentu Kini, demi mendengar ratapan Hin Hiao tadi Tak tertahan air matanya bercucuran Nyata perkataan Lian Hin Hiao sangat mengguncang rasa kasih sayangnya yang dahulu Tak dihiraukan lagi pesan Chiu Jing Jari tangannya yang mencengkeram menjadi kendur Hin Hiao, baik-baik kah kasrunya mendadak Menyusul kemudian darah segar tersembur keluar dari mulutnya Kaki dan tangannya pun berkelojotan Sesudah itu lantas dam dan tak bergerak lagi Hap toh maju dan memegang nadinya Namun denyut jantung Cheong Bantong sudah berhenti Tua bangka ini sudah mati kata Nya sambil tertawa dan mengangkat pundak Dalam keadaan demikian Betapapun kejam Lian Hin Hiao Tak tertahan juga ia meneteskan air mata Urusan sudah beres Marilah kita berangkat ujar In Cheng kemudian Hin Hiao menyekair matanya Tapi segera ia teringat pada kitab-kitab pelajaran tinggalan gurunya Baik mengenai ilmu silat, ilmu tabibmat pun ilmu siasat militer masih belum ia ambil Segera ia berkata kepada In Cheng Hong Chu Koko, harap tunggu sebentar Dan ketika ia hendak mulai mencari dan menggeledah untuk mendapatkan kitab-kitab itu Tiba-tiba terdengar ada suara aneh yang menggema di luar disusul dengan sinar kuning yang menyorot terang menjulang ke angkasa Celaka, keadaan genting, lekas berangkat begitu seru haptoh dalam bahasa rahasia mereka Habis itu, dengan menarik Lian Hin Hiao segera mereka berlari keluar Kembali pada diri Lian Lan Chu Sesudah peristiwa Siao Lim Si itu dan diketahuinya mendadak Teng Hiao Lan telah menghilang Begitu pula Ciong Bantong dan Lian Hin Hiao Maka lekas ia pamit pada bucu Sian Su dan secara tergesa-gesa bersama Lusinio dan Pek Taikan berangkat menuju ke Tan Liu Dengan kecepatan berjalan mereka bertiga, maka berangkatlah pada pagi harinya Kecuali berhenti mengasuh sebentar dan menang so perut Maka sepanjang jalan mereka berjalan dengan cepat laksana terbang Pada tengah malam hari itu juga mereka sudah masuk di daerah Kabupaten Tan Liu Rumah tinggal Lian Hin Hiao entah terletak di sebelah mana Kata Lian Lan Chu dengan ragu-ragu Kalau bisa ketemukan kediaman keluarga Lian Dengan sendirinya dapat pula bertemu dengan aku punya sutit Ciong Bantong, aku kira Hiao Lan pergi mencarinya Keluarga Lian adalah hartawan terkaya di Holland sini Tanya setiap orang pasti tahu Sahut Lusinio Akan tetapi waktu itu sudah tengah malam Orang jalan sudah sedikit sekali Maka sukar mencari keterangan Tengah mereka kehabisan akal Tiba-tiba terlihat pada hutan di kejauhan lapat-lapat ada berkelipnya sinar api Aneh, waktu begini ada orang berkumpul di dalam hutan Sedang kerja apa kata Lian Lan Chu Ketika ia memburu maju Tiba-tiba angin meniup santar dari dalam hutan itu Lian Lan Chu menyedot napas memapa angin Ternyata di antara tiupan angin itu mengandung bau obat-obatan Ia Lan Chu berilmu silap tinggi Maka nyalinya pun besar Ia menggapai Lusinio dan Pek Taikoan berdua Sesudah itu tanpa menghiraukan peraturan Kangow yang menyatakan Hang Limbok Jip atau ketemu hutan jangan sembelarang masuk Dengan sekali melompat Ia melayang masuk ke dalam semak-semak hutan itu Hutan itu ternyata rindang sekali dan keadaan di dalamnya gelap gulita Ketika Ia Lan Chu hendak memanjat ke atas pohon untuk menyelidiki dari mana datangnya sinar api tadi Sekonyong-konyong terdengar di sampingnya ada orang tertawa dingin Lokit Poh, berani juga kau mengejar dari Siow Lim Si sampai ke sini Begitu kata suara itu Nah, kini biar kami pilihkan tempat yang punya Hang Sui bagus untuk tempat kuburmu Agar kau tidak perlu kembali ke Tian San yang begitu jauh Keruan saja Ia Lan Chu menjadi murka melihat kekurang ajaran orang berani menantang padanya Baik, biar aku nenek tua ini berkenalan dengan kaum Siow Pu seperti kalian ini Coba betapa tinggi kepandayanmu jawabnya dengan gusar Habis itu, dengan sekali bergerak laksana anak panah terbang Ia menerobos masuk lebih jauh ke dalam hutan itu Orang itu agaknya hendak mengucapkan pula perkataan yang bersifat menyindir Mendadak sudah merasakan angin pukulan yang menyambar Maka segera ia tahu akan kelihayaan lawan Dalam keadaan demikian ini, tidak peduli orang itu membalik buat melawan atau berkelit ke depan Pasti tak akan lolos di bawah telapak tangan ia lancu Namun orang itu ternyata tidak lemah juga Dengan kegesitannya ia terus berputar-putar di antara beberapa pohon cemara tua Dengan begitu ia mematahkan kekuatan pukulan ia lancu Kemudian disusul lagi beberapa kali memutar Ia sembuh Nyilagi ke tempat yang lebih gelap Melihat gerak tubuh lawannya itu Ia lancu merasa tercengang juga Aneh sekali gerak tubuh orang ini Selagi hendak menghantam lagi mengikuti arah suara orang Tiba-tiba ia mendengar ada suara mengaung Semacam benda hitam mulus tahu-tahu menyambar datang dari belakang kepalanya Dengan kerak ting-sing pianggi Mendengarkan suara membedakan senjata Lancu mengegos ke samping dan lewat lahemgi Senjata rahasia itu di atas kepalanya Akan tetapi mendadak senjata itu bisa membalik kembali Terkejut sekali ia lancu atas kejadian itu Sama sekali tidak diduganya senjata rahasia itu bisa menyambar pergi dan putar kembali lagi Akan tetapi berkat ginkangnya yang tinggi luar biasa Sekali njot tubuh ia melayang naik ke atas pohon Senjata yang bengkok melengkung seperti mistar hitung itu Ternyata mengitari pohon dan terbang naik ke atas lagi Seperti benda berjiwa saja Namun dengan cepat sekali ia lancu melolos pokiamnya Ia papaki senjata rahasia itu dan dicungkil pergi Dengan mengeluarkan suara mengaung laksana batu meteor jatuh Anggi itu jatuh membentur tanah Menyusul ia lancu pun melompat turun Tak terduga, anggi itu betul-betul seperti hidup Sekali menggelinding di tanah, kembali menyambar naik lagi Bahkan terus memotong ke bagian bawah badannya Terkejut juga ia lancu oleh senjata yang luar biasa itu Namun mendadak ia mengulur dua jarinya Dengan tenaga dalamnya segera menjepit anggi itu Gerakannya begitu cepat Hanya sekali saja ia telah berhasil menjepit kencang anggi itu di tengah jari tangannya Han Tiong San, setan kau Berani kau permainkan aku bentaknya tiba-tiba Habis itu Ye Uliong Pokiam secepat ke latihan tusukan pada orang itu secara bertubi-tubi Kiranya orang ini bernama Han Tiong San Saudara seperguru Antian Yap San Jin Tempat tinggalnya di atas Kun Lun San Yang dia yakinkan adalah semacam MG atau senjata rahasia yang keji sekali Disebut Hwe Goan Kau Rupanya seperti Mr. Hitung Mi Lengkung Kedua ujungnya lancip tajam Yang paling lihai adalah senjata ini dapat dikendalikan dengan kekuatan ketika dilepaskan Bisa pergi terus berputar balik serta terbang naik turun Senjata ini diciptakan Han Tiong San ketika ia melihat care penduduk di pegunungan Kun Lun San Menggunakannya buat berburu-burung Pikirannya jadi tertarik dan terciptalah senjata rahasia istimewa itu Setelah ia latih dan perbaiki selama lebih tiga puluhan tahun Kepandainya menggunakan senjata ini sudah sampai puncak kesempurnaan Tak terduga kini ia kebentur lelancu yang tingkatannya dalam dunia persilatan sudah tinggi sekali Dengan tenaga dalam yang luar biasa Senjata rahasianya kena dijepit oleh jarinya Kepandainan Han Tiong San masih lebih tinggi daripada Tian Yap San Jin Ketika Tian Yap San Jin kena kecundang di pulau Tian Hing Tu Segera juga ia mengundang datang Su Hengnya Dengan dua saudara seperguruan Mereka ingin menandingi Tian San Li Yap ini Dalam pada itu Pedang lelancu sudah bekerja makin kencang Sedang Han Tiong San pun sudah mengeluarkan senjatanya yang istimewa Yakni sebatang pacul kecil Berulang-ulang ia menangkis tiga kali Namun segera ia merasa rada payah Kalau lelancu terus mendesak musuhnya Mendadak terdengar Lucy Nio berseru Teng Hiaolan ada di sini Kiranya pada waktu lelancu haras menghadapi Han Tiong San, Lucy Nio segera menuju ke tempat datangnya sinar api tadi Mendadak ia diserang orang juga dari tempat gelap Bayangan orang itu begitu cepat dan terus memukul Begitu keras pukulan itu hingga pedang Lucy Nio kena tergetar menceng ke samping Waktu Lucy Nio menarik pedangnya dan tenangkan diri Ia lihat orang ini tidak lain ialah Tian Yap San Jin Tidak jauh dari mereka terdapat gundukan api yang sedang menyala Dengan tongkat melintang, Liao Win Ho Sio sedang berjaga di samping gundukan api itu Sedang Sin Mo Siang Lo dengan mata meram duduk bersila Sedikit pun tidak bergerak Sebaliknya Teng Hiaolan terikat pada sebatang pohon di situ Tanpa ayal, segera Lucy Nio keluarkan tipu serangan Hian Li Kiam Hoat yang paling lihai untuk mencecar Tian Yap San Jin Meski Tian Yap San Jin punya tenaga pukulan yang cukup hebat Tapi pukulannya selalu mengenai tempat kosong Kepandayan Tian Yap San Jin sebenarnya sebaya dengan Liao Win Oleh karena itu ia berpikir Ilmu pedang anak darah ini sungguh niai Sampai suhengnya saja tak mampu menaklukan dia Meski aku tak nanti dikalahkan Tapi untuk mendapatkan kemenangan pun bukan soal gampang Karena pikiran itu Selagi ia hendak menyapa Liao Win buat ikut mengeroyok Mendadak dilihatnya Lailan Chu telah mendesak Hon Tiong San Hingga yang tersebut belakangan ini terpaksa harus mundur terus Keruan ia menjadi kaget Liao Win Tai Su, paling penting tolong dulu orang sendiri serunya Melihat Lailan Chu dan Lucy Nio telah menerjang datang Liao Win sendiri pun menjadi gugup Lekas ia kerjakan menurut anjuran Tian Yap San Jin Dengan cepat ia menarik Xin Mo Xiang Lo Satu tangan satu orang Ia kempit mereka dan kabur keluar dari hutan itu secepat terbang Lucy Nio yang dirintangi Tian Yap San Jin terpaksa tak mampu mengejar Melihat Liao Win sudah kabur dan lenyap di antara hutan belukar Lailan Chu juga menduga sukar mengejarnya lagi Maka ia berseru pada kawannya Si Nio, lekas kau tolong Teng Hio Landahulu Biar aku sendiri yang membereskan kedua iblis ini Lalu Ye Uliong Pokiamnya bekerja cepat Segera ia kurung Han Tiong San dan Tian Yap San Jin di bawah sinar pedangnya Rupanya Pak Tai Koan pun tidak mau tinggal diam Ia mencoba maju membantu Tapi demi tersampuk Pak Chul Han Tiong San Lengannya tergetar hingga pegal Ketika itu Tian Yap San Jin sedang kerepotan karena rangsekan Lailan Chu yang tak kenal Ampun, waktu melihat Pak Tai Koan ikut maju Tiba-tiba ia mendapat akal Beruntun ia memukul Mendesak Pak Tai Koan yang terpaksa harus menyingkir ke tempat kosong di sebelah kiri Dengan begitu menghalangi serangan pedang Lailan Chu yang masih terus menyambar Pertandingan kaum Ah Li kadang-kadang hanya tergantung sekejap dua detik saja Kini Ia Llan Chu mendadak terhalang serangannya Seketika itu memberi kesempatan kepada Han Tiong San dan Tian Yap San Jin buat meloloskan diri Saking tak sabam ya Ia Llan Chu terus menarik Pak Tai Koan sambil berkata padanya Lebih baik kau bantu sumo aimu menolong teman saja Karena itu Pak Tai Koan menjadi jengah, mukanya merah dan terpaksa mengundurkan diri Sementara itu Lusinio sudah melepaskan Teng Hiolan dari ringkusannya Melihat pemuda itu tak ingat diri, ia mengerti tentu telah kena tertutup Maka lekas ia menolong menyadarkannya Ketika mendadak Hiolan melihat Lusinio berdiri di depannya dengan muka bercahaya terang Ia menjadi girang bercampur kaget Eng Cilu Eng, banyak terima kasih atas pertolonganmu yang telah menyelamatkan jiwaku katanya dengan terharu Bukan aku, tetapi kaum angkatan tua dari perguruanmu yang menolong kau kata Lusinio dengan tertawa Waktu Teng Hiolan sudah bisa menenangkan diri, ia teringat kepada apa yang telah terjadi Lu Cici, lekas kau pergi menolong Ciong Tai Hiap serunya cepat Kiranya waktu Teng Hiolan mengejar dari Sio Lim Si, ketika menerobos masuk ke hutan ini, segera ia kena ditawan Liao Wen Tatkala itu adalah waktu Sin Mo Siang Lo terkena pisau terbang Ciong Bantong dan menyembunyikan diri dalam hutan ini buat merawat lukanya itu Tak lama kemudian Lian Hin Hiau berhasil menipu obat pemunah dari gurunya, maka tertolonglah lukanya yang parah In Cheng telah banyak memuji kepintaran Hin Hiau, lalu bersama Hap Toh mengajak bocah itu berangkat lebih dulu Sudah tentu percakapan mereka terdengar oleh Teng Hiolan, ia terkejul ketika mengetahui apa yang telah terjadi Saking gusarnya ia berteriak, tapi segera ditutup oleh Liao Wen dengan tutukan berat Dalam keadaan setengah sadar dilihatnya ada seorang wanita tua telah berangkat juga dengan menggendong seorang anak perempuan Habis itu, ia lantas jatuh pingsan tak sadarkan diri Kini setelah sadar, segera ia mengingat-ingat dan menghitung hirung Ia yakin anak perempuan yang berumur antara 7-8 tahun tadi tentu bukan lain daripada Pang Lin Teng Hiolan pernah mendapat budi yang tak terhitung dari Pang Kong Tiau Oleh karena itu tak pernah lupa berusaha menemukan kembali kedua darah kembar ini Maka berulang-ulang ia mendesak agar Lucy Nio lekas mengejar Ia tidak tahu bahwa saat itu Pang Lin sudah dibawa pergi sejauh 30 li lebih oleh istri Han Tiong San Yaitu perempuan tua yang dilihatnya Ia lancu yang matanya awas dan telinganya tajam Meski sedang bertempur Apa yang Teng Hiolan katakan tadi sudah didengarnya dengan jelas Segera ia kencangkan pedangnya Ia mendesak Tian Yap Sanjin berdua mundur beberapa tindak Lantas ia berseru Kediaman keluarga Lian tentu berada di dekat sini Lucy Nio, kau dan Su Heng melekas bawa Teng Hiolan ke sana Aku segera menyusul Lucy Nio yakin Ia lancu pasti mampu membuat kau kedua lawannya Maka dengan menyahut sekali bersama Pek Taikan dan Teng Hiolan mereka lantas keluar dari hutan itu Sementara itu Ia lancu lantas unjuk ke tangkasannya yang luar biasa Dengan ilmu pedang yang hebat Seorang diri ia menempur Han Tiong San punya pihuntuh Yakni senjata pacul Serta Tian Yap Sanjin punya toaswi pijiu Ilmu kera membanting dan menghantam dengan hebat Begitu seru pertarungan mereka hingga burung yang hingga bermalam di rimba itu terbang terkaget dan daun pohon rontok Han Tiong San punya pihuntuh hoat Kepandayan permainan pacul yang mempunyai 108 jurus Ilmu silatnya ini adalah ciptaan khas Walau tidak sehebat Tian San Kiam Hoat Tapi ditambah dengan tenaga pukulan Liatian Yap Sanjin Dalam sekejap itu Ia lancu pun tak mampu memperoleh kemenangan Setelah pertempuran berlangsung beberapa lama Mendadak sebelah tangan Ia lancu bergerak terus disusul dengan pedangnya berkelebat Dengan tipu tenji ujucu, mengulur tangan mengambil mutiara Ujung senjatanya mengarah ke tenggorokan Tian Yap Sanjin Dalam pada itu Han Tiong San yang luput menyerang dengan pacul Cepat menarik senjatanya Ia menggeser dari depan ke samping Paculnya segera membacok ke bawah dengan tujuan membentur pedang lawan sambil memacul pinggang orang dan sekaligus menolong sutenya Namun Ia lancu ternyata tidak mengubah gaya serangannya tadi Hanya tubuhnya bergerak sedikit Tipu serangan dari Tam Jiu Jucu berganti menjadi Giao Ii Jon Chiam Si gadis jelita Meng Yusuf Jarum Berbalik ia hendak memotong pergelangan tangan lawan sambil menikam ke bawah bahu Begitu cepat gerakannya dan saling susul Yang satu lebih cepat dari yang lain Dalam keadaan begitu, terdengarlah suara memerbet Lengan baju Tian Yap Sanjin kena dibabat robek Melihat gelagat jelek, lekas Han Tiong San mencari akal iain Dari sakunya segera ia keluarkan sebuah liuhangtan Peluru belerang, semacam mercon yang sering dibuat mainan anak-anak Segera ia lemparkan benda itu ke angkasa dengan mengeluarkan sinar kuning terang Hai, koncotua, kenapa kau tak lekas datang serunya keras Sesudah itu paculnya menangkis sekali terus Ia tarik untuk menghindarkan benturan Ye Uliong Pohiam Kemudian bersama Tian Yap Sanjin lantas mundur teratur dengan cepat Nampak perbuatan Han Tiong San tadi Tiba-tiba Ie Lan Chu teringat bahwa Han Tiong San ini berlatih ilmu silat Bersama dengan istrinya yang bernama Yap Hing Po Juga sangat liat ilmu silatnya Karenanya ia berpikir, jika ditambah lagi seorang jagoan lain Dengan satu lawan tiga Maka buat memperoleh kemenangan akan lebih sukar lagi Ia pikir Tian Yap Sanjin dan Liao Win Serta kawan-kawan berada di sini juga Malahan Bulim Ko Jiu, kaum ahli dari dunia persilatan Yang enceng undang mungkin juga datang bersama ke sini pula Karena khawatir Lusinio dan Teng Hiaolan mengalami hal-hal di luar dugaan Maka ia pun tidak jadi mengejar dan membiarkan Tian Yap Sanjin serta Han Tiong San kabur dengan leluasa Bercerita tentang Lusinio, sesudah mereka keluar dari hutan itu Mereka menempuh dua-tiga li Betul juga dilihatnya rumah gedung berderet-deret dan pagar tembok mengitar tinggi Lusinio yang bermata tajam, dari kejauhan dapat melihat ada beberapa bayangan hitam melompat keluar dari pagar tembok itu Tiong Tai Hiap tentu tinggal dalam taman itu katanya Lalu bersama Pak Tai Kuan segera melompat masuk ke dalam sana Teng Hiaolan pun tidak mau ketinggalan Dengan kepandayan Hoan Chiang Ihpoh, tukar tangan dan geser langkah Segera ia pun melompat naik ke atas pagar tembok setinggi tiga tombak itu Setelah mereka bertiga berada di dalam taman Dilihatnya batu berserakan dan daun kering bertaburan Terang di tempat ini tadi telah terjadi pertarungan risengit Mereka mengikuti bekas dan tanda-tanda pertarungan itu terus mencari kamar Chiang Bantong Pintu kamar sudah didobrak pecah oleh Tai Lixin Mo Waktu Teng Hiaolan memandang ke dalam Segera dilihatnya Chiang Bantong menggeletak di lantai Keruan saja ia terkejut, lekas mendekatinya Chiang Tai Hiap serunya memanggil dengan berjongkok ke dekat pendekar yang malang itu Namun ternyata tiada sahutan, ketika dipegang, ternyata tubuh Chiang Bantong sudah kaku dingin Tidak tahan lagi perasaan Teng Hiaolan hingga ia menangis terseduh-seduh Selang tak lama Ia Lan Chu pun sudah menyusul datang Sudah tentu ia pun terkejut atas kejadian yang menyedihkan itu Semua karena perbuatan Lian Hiaolan, si penjahat cilik ini saking gemasnya Teng Hiaolan mencaci maki Kenapa? Tanya Ia Lan Chu Apa bocah itu berani membunuh gurunya sendiri? Serupa saja dengan membunuh guru sahut Hiaolan Sesudah itu ia pun menceritakan apa yang didengar dan dilihatnya dalam hutan tadi Maka Ia Lan Chu menghela nafas Mencari murid sungguh tidak mudah Begitu ia berpikir Hui Bing Sian Su telah salah mendidik Chow Chiaulem dan Tok Pi Sin Ni salah menerima murid Liao Win Ho Siu Semuanya telah menimbulkan banyak kesukaran dan keonaran Kini Lian Hian Hiao yang masih berusia begitu muda Naraun sudah begitu liai Apa yang bakal ia lakukan kelak? Mungkin akan jauh lebih celaka daripada Chow Chiaulem dan Liao Win Dalam pada itu Teng Hiaolan telah mencari Kian kemari di luar dan di dalam rumah Namun Pang Lin tak tertampak Aku punya titli juga telah digondolari penjahat katanya dengan sedih Kau punya titli tanya Ia Lan Chu dengan heran Maka berceritalah Teng Hiaolan kisahnya yang telah lalu Tiba-tiba metu Ia Lan Chu bersinar terang dan berulang Ulang menyatakan aneh setelah mendengar penuturan Hiaolan Lan. Kau boleh ikut aku ke Tian San Di sana akan aku kembalikan seorang titli padamu Teng Hiaolan menjadi bingung atas kata-kata itu Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar di luar pagar tembok itu riuh ramai dengan suara orang Bahkan ada pula suara orang menggali tembok dengan alat tajam Karena waktu sudah mendesak, Lelan Chu lantas memasukkan kitab ilmu silat dan ilmu pertabiban tinggalan Cheong Bantong ke dalam bajunya Barang-barang ini entah kapan baru dapat ku serahkan kepada ahli waris buke kiam ujarnya dengan menghela nafas Sementara itu di luar pagar sana suara orang sudah makin riuh Kiranya pelayan tua Lian Hin Hiao, Ting Hock, orangnya rada licin juga Waktu Cheong Bantong sedang menempur Sin Mo Siang Lo dengan sengit Diam-diam ia merangkak ke pinggir tembok pagar itu Dari lubang kecil yang memang disediakan itu Ia membertanda bahaya keluar Ketika para kehting atau para pekerja dari keluarga Lian mengerubung datang Tiada seorang pun yang sanggup melompat lewat pagar tembok yang tinggi itu Terpaksa menggunakan alat sebangsa linggis dan imain lain buat membobolnya Jenazah Cheong Bantong tentu akan diurus orang dari keluarga Lian Kita tidak usah mengurusnya ujari Lian Cu dengan sedih setelah segala sesuatunya ia bereskan Begirulah, maka bersama Lusinio, Pek, Taikan dan Teng Hiaolan lantas melompat lewat ke atas tembok pagar sambil berseru Dengarkan Lian Toan Ling Cheong Suhu dengan susah payah telah berusaha mendidik putramu Tapi akhirnya nyawanya lenyap di tangan anakmu Hendaklah kau kuburkan dia secara baik-baik Karena seruan itu, orang-orang dari keluarga Lian menjadi panik hingga mereka berteriak ramai Namun Ie Lan Cu berempat sudah melayang turn dari jurusan lain tanpa menoleh lagi meninggalkan tempat itu Pada waktu subuh hampir tiba, mereka berempat sudah meninggalkan tapal batas Tan Liu Kali ini aku menginjak Tiong Goan kembali, sungguh tidak terduga banyak kawan-kawan lama sudah mendahului mangkat Kata Ie Lan Cu dengan terharu Sinio, aku harus naik ke Binsan untuk berziarah ke makam gurumu, barulah hatiku bisa tenteram Dengan terharulu Sinimar mengaturkan terima kasih atas niat orang tua itu Jarak antara Binsan dan Tan Liu hanya 800 li lebih Dengan kecepatan berjalan mereka berempat Selang tiga hari kemudian sudah tiba di atas gunung itu Nampak pegunungan yang masih menghijau dan pemandangan alamnya yang tetap sama Tapi keadaan manusianya sudah banyak yang berubah Mau tak mau hiaulan merasa sedih sekali, terlebih kalau teringat pada budi pertolongan jiwa yang pernah diberikan oleh Tokpi Sinni dahulu Besok paginya pada hari kedua setelah tiba di Binsan, mereka berempat lantas berziarah ke makam Tokpi Sinni Di atas batu nisan makam nikoh tua bertangan satu itu mereka lihat terukir beberapa huruf cukup besar yang berbunyi Kuburan putri dinasti Bing, pendekar padri dunia persilatan Ehem, kata-kata di atas batu nisan ini sungguh bagus sekali ujari El Ancu sambil mengangguk-angguk Teringat olehnya kisah Tokpi Sinni yang tidak banyak terbeda dengan nasib dirinya Dan teringat pula selanjutnya di dunia persilatan sudah tiada orang yang memiliki ilmu pedang yang sembabat dirinya Maka El Ancu lebih merasakan adanya kekosongan Sedang ia termangu-mangu, tiba-tiba terlihat ada dua ekor burung Raja Wali Yang seekor hitam dan yang lain putih Dengan re mentang sayapnya yang besar lebar sedang terbang berputar di atas makam itu Waktu Lusinio melambaikan tangannya, kedua burung itu segera melayang turun dan mengeluarkan suara memilukan Burung saja begitu, apalagi manusia kata El Ancu menghela nafas setelah melihat sikap kedua burung raksasa itu Kemudian dengan masih diliputi perasaan terharu, kembalilah mereka ke dalam kuil Siniu, kata El Ancu mendadak setelah rada lama ia mengamati gadis ini Aku pernah janji padamu buat mengajarkankah sedikit rahasia melatih lu wekang Kini bolahlah kau ikut aku ke kamar dalam sana Kiranya setelah Lail Ancu melihat paras Lusinio yang cantik Ia ingin gadis ini dapat mempertahankan parasnya itu untuk beberapa tahun lebih lama Maka lantas ia membawa gadis ini ke dalam kamar Lalu mengajarkan rahasia perawatan muka dan badan Kepandayan ini adalah wekang yang hanya dapat diakinkan oleh kaum wanita saja Kepandayan ini bukan Lail Ancu dapatkan dari Hui Bing Siansu Almarhum Melainkan diperoleh dari mendiam Pek Koat Moli Dahulu, karena patah hati dalam persoalan cinta, pada usianya yang masih muda, seluruh rambut Pek Koat Moli menjadi ubanan Dia paling sayang pada paras muka sendiri Oleh karena itu dengan segala usaha ia mencoba mencari jalan untuk bertahan awet muda Hal ini sampai pada waktu ia sudah menginjak usia lanjut Baru dapat menciptakan semacam resep dengan kera melatih lu wekang Kera perawatan ini walaupun tidak bisa mempertahankan muda selamanya dan tidak pernah tua Tapi berfabdah untuk pemeliharaan paras muka, kalau dilatih dengan baik Dalam usia 4-50an tahun tampak masih seru pagar di sumur 20an Waktu kepandayan ini tercipta, Pek Koat Moli kala itu sudah berusia dekat seabad Sudah tentu ia tidak dapat memakai diri sendiri untuk percobaan Oleh sebab itu ia lantas menurunkan rahasia kepandayan itu kepada Ielan Chu Semula Ielan Chu pun melatihnya dengan baik Tapi belakangan, setelah suaminya, Tio Hoa Chiao, meninggal Seorang diri tinggal di pegunungan sunyi Hasratnya buat merawat dan bertahan awet muda sudah hilang Maka ia tidak melatihnya lebih jauh Kini setelah ia melihat kecantikan paras Lusinio jarang ada bandingannya Tanpa ragu-ragu lagi lantas menurunkan rahasia merawat di Ielan Membuat awet muda itu kepadanya Berapa hari kemudian, teori yang diajarkan Ielan Chu sudah Lusinio pelajari dengan baik dan matang Maka berangkatlah Ielan Chu membawa Teng Hiaolan ke Tian San buat meyakinkan ilmu pedang Dengan rasa berat Lusinio mengantar mereka turun gunung Lewat 10 tahun lagi, kau punya kiam hoat sudah tiada tandingan di kolong langit ini Ujari Ielan Chu kepada Lusinio sebelum mereka berpisah Aku punya seorang murid, kala itu mungkin ia akan merantau di Kangong Maka harapkah suka mengawasi dia dan menggelanya Ielan Chu punya kiam hoat sudah tiada taranya Lingtoh, murid tuan, tentu pula seorang ahli Mengapa harus 10 tahun lagi baru tampil di dunia Kangong? Tanya Lusinio agak heran Ielan Chu tertawa Sebab dia sekarang baru merupakan anak darah yang berumur 7 Katanya kemudian Di sebelah sana, hati Teng Hiaolan tergerak oleh keterangan Lelan Chu tadi Ia jadi teringat apa yang orang tua ini katakan tempoh hari Anak darah itu sudah aku kenal bukan tak tertahan Ia ikut bertanya Ielan Chu tertawa pula Nanti saja kau boleh mengenalnya di Tian San Sahutnya Begitulah, sesudah Ielan Chu berangkat bersama Teng Hiaolan Lusinio dan Pek Tai Koan masih tinggal 2 hari lagi di Bin San Mereka merawat baik-baik makam gurunya baru kemudian berpisah juga Mereka membagi tugas untuk mengumpulkan para saudara seperguruan buat menghukum Liao Wen Pada saat sebelum berpisah, agaknya Pek Tai Koan seperti sedang berpikirkan sesuatu Pat Muai, adik ke-8, bagaimana pandanganmu terhadap Teng Hiaolan Begitulah mendadak ia bertanya pada sumuainya Ehem, cukup baik sahut si Nio tanpa ragu-ragu Ya, lewat beberapa tahun lagi setelah ia mendapat ajaran asli Tian San Kiam Hoat Tentu akan bertambah baik, kata Pek Tai Koan pula Ya, betul, untuk apakah Suheng mengatakan soal ini tanya si Nio dengan heran Tai Koan tertawa Pat Muai, jawabnya kemudian, harap maafkan aku Telah lama aku berkecimpung dalam soal percintaan Dalam hal ini aku telah cukup banyak pengalaman Menurut penglihatanku, Teng Hiaolan terhadap kau rada-rada Apa tanya si Nio terheran-heran dan tak sabar Terhadap kau rada menaruh maksud tertentu sambung Pek Tai Koan Mendengar perkataan terakhir ini, tiba-tiba Lusi Nio bergelak tertawa hingga seluruh tubuhnya terguncang Goko, kakak kelima, sahutnya kemudian Nyata kau terlalu banyak berpikirkan hal yang tidak-tidak Terhadap Hiaolan aku anggap sebagai adik sendiri Mana bisa menghubungkan dengan soal tadi Sudah tentu Pek Tai Koan tidak sependapat dengan Lusi Nio Katanya dalam hati, tetapi belum tentu orang suka anggapkah sebagai cicinya, kakak perempuan Lusi Nio bergelak tertawa saking geli Pek Tai Koan memandangnya, sesudah itu ia berkata pula Kalau begitu, apakah Pat Moai sudah mempunyai kekasih pilihan sendiri? Entah orang gagah perkasa dari dunia persilatan mana Si Nio masih tetap tertawa Ia mengangkat kepala dan tertawanya makin nyaring Apa mesti orang dari kalangan bulim sahutnya kemudian? Goko, sudahlah tak usah persoalkan ini lagi Mari kita ajak saudara-saudara seperguruan kita untuk berkumpul kebinsan sini Habis itu ia mengangkat tangan tanda perpisahan, terus menuju ke jurusan sendiri Ketika ia tiba kembali di rumahnya, waktu itu musim dingin sudah berganti dengan musim semi Bunga tos sedang mulai mekar Dengan perasaan yang riang gembira Lusi Nio tiba di depan rumahnya Akan tetapi segera ia terkejut oleh keadaan yang luar biasa Pintu gerbang rumahnya ternyata sudah disegel oleh pemerintah Di sekitar rumahnya pun sunyi senyap tiada seorang pun Selagi ia hendak melolos pedang untuk menerjang masuk ke rumah Melihat apa yang telah terjadi Tiba-tiba didengarnya ada suara mendengung tiga kali Tiga anak panah bersuara Yang satu bersuara panjang dan yang dua pendek Menggema dari atas gunung di belakang rumahnya Itu adalah tanda rahasia untuk saling berhubungan di antara Kang Lam Chit Hiap Maka tanpa ayah lagi Lusi Nio iantas mengeluarkan ginkangnya Liok Tehui Hing Berjalan laksana terbang di daratan Cepat ia menuju ke atas gunung Sesampainya di sana Betul saja ia lihat Jisuko Kakak perguruan kedua Ciusan sudah berdiri di tempat tinggi Dengan wajah penuh rasa khawatir dan terkejut Jiko kapan kau datang kemari? Bagaimana dengan ayahku tanya si Nio tak sabar begitu berhadapan dengan suhengnya ini? Hian Muai, adik yang bijaksana Lekas ikut aku Sahut Ciusan Sesudah itu ia membawa Lusi Nimar menuju ke tengah gunung Dan masuk ke dalam sebuah biyama atau biyara Bio ini bernama Tiao Guansi Cuji atau ketua pengurus Bio ini Asalnya adalah sahabat Karib Mendiang Luliuliang Ngkong Lusi Nio Begitu masuk ke dalam kamar suci biyara itu Lagi-lagi Lusi Nimar menjadi terkejut Ia lihat ayahnya sedang rebah di atas sebuah dipan dengan muka pucat dan napas tersengal-sengal Suter Itliam Lusi Nio Itbio Siansu sedang menjaga di sampingnya dengan air mata berlinang Lu Po Tiong, ayah Lusi Nio Begitu mendengar ada suara tindakan orang Segera membuka mata Oh, Eng Ji telah pulangkah tanyanya dengan suara lemah Lekas si Nio berlutut di tepi depan ayahnya dan merangkulnya Kau punya kakak Goan sudah tertangkap Karena bermaksud menolongku L.T.L.M. Taishu pun ikut menjadi korban Maka kau harus membalaskan sakit hat ini Terdengar ayahnya berkata dengan suara terputus-putus Begitu lemah suaranya hingga makin lama makin perlahan Begitu selesai ia mengucapkan perkataannya Kedua kakinya berkelojotan sekali dan mangkatlah dia Melihat ayahnya meninggal secara begitu mengenaskan Tak tertahan lagi Lu Sinimar menjerit dan menangis Pat Moai, harap kau jangan terlalu berduka Hendaklah berlaku bijaksana untuk menghadapi keadaan yang cukup genting ini Ciusan coba menghibur sumoainya ini Betul juga Lu Sinio bisa berpikiran jernih Ia berhenti menangis walaupun dengan menahan air mata Belum ada dua hari Sim Sian Sing, Chuan Sim, ditangkap Kereta tawanannya mungkin beberapa hari lagi baru bisa sampai di kota provinsi Terdengar Ciusan memberitahu lagi Liok Te, adik enam, sedang menanti di depan sana Pat Moai, lekas kau memburu ke sana Mungkin masih bisa menyusulnya Membalas sakit hati dan menolong yang masih hidup lebih berguna daripada berkabung di sini Urusan jenazah paman ada aku dan padri-padri dalam biara ini yang menyelesaikannya Lekaslah kau mengejar buat menolong Sim Sian Sing saja Kakek Lu Sinio, Lu Liuliang, adalah seorang pujangga besar pada akhirah halabing Setelah kerajaan Bing dicaplok bangsa Buanjing, Man Hu, jiwanya yang cinta tanah air Membuat dia menulis kitab-kitab yang banyak mengkritik penjajah itu tanpa kenal takut Putranya, Lu Po Tiong, ayah Lu Sinio, dan Lu Ihtiong serta muridnya Giam Hangui Serta kawan-kawan sesudah pujangga itu wafat Mereka masih tetap menjunjung tinggi teori ajarannya dan terus mengembangkan cita-citanya yang cinta tanah air dan bangsa Sedang Sim Chai Kwan adalah murid Lu Po Tiong, dengan Lu Sinio, dua sejoli ini berhubungan rapat sekali Peristiwa yang terjadi kali ini disebabkan buku catatan Harian Giam Hangui Apa yang dicatat dalam buku Harian Giam Hangui itu penuh berisi kritikan dan cacian kepada pemerintah Buan Segala apa yang terjadi asalkan meragikan rakyat pada waktu itu, semuanya ditulis secara jelas di buku Hariannya tanpa tedeng aling-aling Buku Harian ini akhirnya kena dicuri oleh salah seorang muridnya dan diadukan Ketika pembesar negeri datang menggrebek justru Giam Hangui dan Lu, Ha Tiong sedang pergi Hingga Lu Po Tiong dan Sim Chai Kwan saja yang tertangkap Tak kala itu justru Ciusan datang ke rumah keluarga Lu itu untuk menyambangi semua airnya Lu Sinio, ia tinggal di situ karena Lu Sinio belum kembali Ketika terjadi peristiwa itu, ia berhasil lolos Segera bersama L.T.Liam Siansu, ketua Tiao Guansi terus mengejar dan mencegat di tengah jalan Sesudah terjadi pertarungan sengit, L.T.Liam Siansu terluka parah hingga tujuh tempat Ciusan sendiri kena sekali bacokan Namun dengan mati-matian ia masih sempat merebut kembali Lu Po Tiong dan dibawa ke arah ini Sementara itu, karena lukanya yang berat, L.T.Liam Siansu tewas Begitulah, demi mendengar penuturan itu, saking gemasnya hingga Lu Sinio mengertak gigi Tetapi tidak lupa ia menjurami nyatakan terima kasih kepada Ciusan Kalau sakit hati ini tidak terbalas, aku bersumpah takkan menjadi manusia Begitu serunya dengan gemas dan pasti Suheng, hendaklah kau rawat baik-baik lukamu Aku harus memenggal kepala kaum Tachu, Tartar, sebutan kepada bangsa asing penjajah Untuk dibawa kembali buat sembah yang di muka jenasa Hayah Ia bertanya jelas di mana tempat yang Ciusan janjikan dengan Loh Bin Ciam, kemudian lantas berangkat Kali ini, pasukan istimewa yang dikirim buat menangkap tawanan kerajaan diripimpin oleh Tong Ling atau Kapten Chin Tiong Wat Orang ini menggunakan sepasang buan keampit, senjata berbentuk potlot, iat terhitung seorang ahli tiam hiat atau menutup Kecuali itu, oleh si Hong Chu Incheng juga diperbantukan dua jagoannya Yang seorang bekas begal terkenal di barat laut, bernama Kam Tian Leong Dan yang lain ialah Teng Ki John, seorang angkatan tua golongan Hing Ipei Keduanya tergolong tokoh kenamaan di kalangan Kang O Setelah mereka mengabdi pada Incheng, bulan yang lalu bahkan ikut putera pangeran itu mengunjungi Siao Lim Si Yaitu ketika Incheng dihadapkan dalam perkara Jai Hoa itu Dengan tiga jagoan kelas satu kalangan Kang Owi ini Tak terduga di tengah jalan Lupo Tiong yang menjadi tawanan utama mereka masih bisa dirampas orang juga Sebab itu sepanjang jalan hati mereka menjadi tak tenteram Mereka mengharap bisa lekas sampai di kota provinsi Lalu meminta Ciat Kang Sun Bu, gubernur Ciat Kang, Liwi, menambah jago pengawal untuk mengiring tawanan itu ke kota raja Pada hari itu, pasukan yang menggiring Sim Chai Hoan sudah melewati Hau Kam dan memasuki daerah pegunungan Tian Wok San, tiba-tiba mereka mendengar di belakang ada suara keleningan kuda berbunyi Menyusul terlihat seorang gadis dengan menunggang kuda putih secepat terbang sedang mendatangi Seketika itu juga Kam Tian Leong dan Teng Ki John berubah mukanya Demi nampak siapa adanya gadis ini Mereka mendesak agar pasukannya berjalan terlebih cepat Hanya seorang wanita sendirian Mengapa kalian takut padanya ujar Chin Tiong Wat yang belum kenal kelihayan Lucy Niu? Baiklah, kalau begitu silakan Chin Tong Ling menjaga di belakang dan biarlah kami yang membuka jalan di depan sahut Kam Tian Leong dengan tersenyum Yang datang ini adalah cucu perempuan Luli Uliang yang bernama Lucy Niu Ilmu pedangnya sangat liai Hendaklah Chin Tong Ling berhati-hati Teng Ki John coba menerangkan Bagus, kita telah kelolosan tawanan Jika bisa menangkap putri penjahat Si Lu itu pun terhitung berjasa juga Kata Chin Tiong Wat yang tidak mau mendengar nasihat orang Sebaliknya Kam Tian Leong dan Teng Ki John yang sudah mengetahui bagaimana lihainya Lucy Niu Mereka menaksir bila satu lawan satu Sekali-kali mereka bukan tandingan anak darah itu Sedang kalau dua lawan satu Nama baik mereka di kalangan Kang Ong tentu akan jatuh Pula di hadapan Chin Tiong Wat hal ini pun mimalukan Oleh sebab itulah mereka sengaja membiarkan Chin Tiong Wat berjaga di belakang Agar pemimpin pasukan ini merasakan kelihayan Lucy Niu Habis itu baru mereka akan maju menolongnya Dengan akal bulus yang licin ini Sudah tentu Chin Tiong Wat tidak mengetahui tujuan mereka Sebaliknya dalam hati kapten ini malah menertawakan mereka berdua yang bernyali sekecil tikus Masakah menghadapi seorang gadis saja mereka ketakutan Sungguh percuma nama besar mereka yang terkenal di Kang Ong Begitu diam-diam ia menertawakan kedua kawannya Maka segera ia memutar balik kudanya terus memapak ke belakang Sementara itu Lucy Niu yang melarikan kuda tunggangannya secepat terbang Dalam sekejap saja sudah datang mendekat Penjahat wanita yang bernyali besar bentak Chin Tiong Wat mendadak Sambil mengayun sepasang potlotnya Ia kempit kencang kudanya terus menerjang maju Dengan tipu serangan Hang Lui Kiam Ki Angin badai dan halilintar saling gempur Senjata potlotnya segera menutup Tentong hiat Lucy Niu di bagian muka Tak terduga Sekonyong-konyong pandangan matanya menjadi kabur Ternyata Lucy Niu telah melayang naik dari atas kuda Berbareng pedangnya yang cukup panjang diputar Hingga bersinar satu bundaran terus dengan cepat memotong ke bawah Dengan gerakan Ting Li Chong Sin Sembunyikan diri ke bawah pelana Lekas Chin Tiong Wat menjatuhkan diri ke tanah Untuk menghindarkan serangan yang berbahaya tadi Begitu ia merosot jatuh ke bawah Saat itu juga ia dengar kuda tunggangannya Meringkik angeri dan roboh terguling Ternyata kudanya sudah terpotong menjadi dua oleh pedang Lucy Niu Ketika kaki Lucy Niu menutul tanah Sinar pedangnya berkelebat lagi Kembali beberapa prajurit kena dilukai pula Chin Tiong Wat menjadi murka Ia gerakan tubuh dengan G oleh Hai Pak Ting Ikan lelem meletik Ia membalik dan meloncat maju lagi dengan cepat Boan keampit segera ia tangkiskan ke atas Maka terdengarlah suara beradunya benda keras Pedang dan potlot saling bentur Hingga mengeluarkan suara gemerincing yang nyaring panjang Dan menciperatkan lelatu api Chin Tiong Wat merasakan kedua tangannya panas pegal Karena beradunya kedua senjata Sedang Lucy Niu sendiri pun terkejut Cakar alap-palap ini tidak lemah juga Diam-diam ia berkata dalam hati Dalam pada itu pedangnya tidak menjadi kendor Ia masih terus merangsak maju Sekali serang tiga macam gerakan Ia membabat ke pinggang terus Memotong ke iga dan akhirnya Menusuk ke dada lawan dengan kecepatan kilat Dengan tergopoh-gopoh Chin Tiong Wat terpaksa mundur ke belakang Senjata potlot di tangan kirinya melintang Untuk menangkis datangnya pedang lawan Berbareng itu senjata di tangan lain Dengan tipu Kim Lyong Tem Chiyo Naga emas mengulur cakar Mengarah ke tulang iga Lucy Niu Untuk menutup bagian tayet hiat Lucy Niu tertawa menjengek Dengan gaya Chiu Chui Hing Chiu Perahu melintang di sungai Chiu Sekali putar terus disurung Kembali sepasang senjata lawan tergetar pergi Menyusul itu secara bertubi-tubi Ia menusuk ke tempat berbahaya Hingga terpaksa Chin Tiong Wat men mundur Dan akhirnya menjadi kalang kabut Karena serangan Lucy Niu yang saling susul itu Melihat Chin Tiong Wat terdesak kerepotan Teng Ki John dan Kampian Lyong saling pandang dan tertawa Laut te, saudara Kini sudah waktunya membantu dia ujar Teng Ki John Dengan sekali menyahut Segera Kampian Lyong Mi lompat turun dari kudanya Begitu pedangnya bergerak Segera ia menusuk ke hulu hati Lucy Niu Mengenali Kampian Lyong adalah Seorang yang mengiringi In Cheng Mengeluruk ke Sio Lim Si bulan lalu Lucy Niu menjadi naik darah Lo cat, bangsa tua bangka Sio Lim Si mengampuni jiwamu Kini kau berani melakukan kejahatan Di sini dampratnya Habis itu pedangnya dengan gerakan Pekol yang sit, bangau putih pentang sayap Lebih dulu ia tangkis pergi senjata Kampian Lyong Sesudah itu pedangnya membalik Dengan tipusin Lyong Tiaw Bwe Ular naga membanting ekor Kembali ia paksa Chin Tiong Wat mundur ke belakang Kau gunakan ilmu Tiam Hiat Biar aku yang serang Dia seru Kampian Lyong memberi tanda kepada Chin Tiong Wat Habis itu, pedangnya bergerak Kembali ia menubruk maju lagi Beruntun Lucy Niemar menyerang tiga kali Tapi semuanya kena ditangkis olehnya Ilmu silat Kampian Lyong ternyata jauh di atas Chin Tiong Wat Tipu serangannya pun sangat licin Lucy Niemar menjadi gusar Ia percepat pedangnya hingga sinar senjata bergulung-gulung laksana hujan Ia serang Kampian Lyong sedemikian rupa Hingga ia hanya mampu menangkis tanpa sanggup balas menyerang Untung dibantu Chin Tiong Wat yang menantikan Saat yang tepat buat membokong dari samping Kedua senjata pitnya selalu mencari lubang di antara menarinya sinar pedang buat menutup Karena itu Lucy Niemar tidak bisa merangsek dengan seluruh kekuatannya Kalau tidak, sudah sejak tadi Kampian Lyong dikalahkan Dengan dua lawan satu, Kampian Lyong serta Chin Tiong Wat ternyata masih tetap berada di bawah angin Masih di pihak terserang Begitu hebat permainan pedang Lucy Niu, begitu cepat gerakannya laksana sambaran kilat bila menyerang dan begitu kuat laksana pagar baja bila bertahan Sekalipun di situ ada prajurit pasukan istimewa yang beratus banyaknya, juga tiada yang berani coba-coba ikut maju Rupanya Teng Ki John yang menyaksikan pertarungan sengit di pinggir melihat gelagat yang tak menguntungkan pihaknya Begitu mengayun tangan, dua buah tau keting, paku penembus tulang, segera meluncur dari tangannya Sambitan pakunya itu ternyata jitu sekali, dalam keadaan tiga orang sedang saling gebrak dengan hebatnya Dua buah paku berbisa itu yang satu mengincar batok kepala Lucy Niu di tempat Hun Bun Hiat dan yang lain mengarah ujung alis tempat Ching Pek Hiat Sudah tentu Lucy Niu tidak gampang kecundang, dengan pedangnya ia menyempuk jatuh sebuah paku berbisa itu terus kepalanya memanggut menghindarkan paku yang kedua Berkat ginkangnya yang mahir sekali Lucy Niu dapat berkelit dengan gesit, tetapi dibarengi keroyokan Kam Tian Leong dan Chin Tiong Wat berdua Lama-kelamaan Lucy Niu merasakan rada berat juga, karena itu, lambat laun dari pihak menyerang berbalik ia berada di pihak tercecar Girang sekali Kam Tian Leong melihat lawannya kewalahan, pedangnya dari menjaga segera mulai menyerang, tiap tipu serangannya cukup hebat dan ganas Sedang sepasang boan keampit Chin Tiong Wat, kalau yang satu ditarik, yang lain lantas menjulur untuk menutuk lagi, ia pun menyerang dengan lihai dan selalu mengincar ke 36 Hiat di tubuh orang Karena harus menghindarkan timpukan paku tengki John tadi, mau tak mau Lucy Niu harus membagi perhatian, karena itu berulang-ulang harus menghadapi rangsekan bahaya musuh Ia menjadi gemas, dengan mengertak gigi, mendadak pedangnya berkelebat, senjata Kam Tian Leong dan Chin Tiong Wat tertangkis pergi semua, sesudah itu ia terus mencelat pergi, melayang lewat atas kepala Kam Tian Leong Biar aku bunuh dulu kau tua bangka yang tak tahu malu ini gertaknya tiba-tiba dengan bengis Nyata dengan melayang lewat di atas kepala Kam Tian Leong itu Lucy Niu bertujuan menghampiri tengki John Bagus dengan kedatangan musahu tengki John Menyusul tangan di Ayun lagi ia timpukan pula tiga buah tau keting, paku penembus tulang yang beracun Dengan sambitan istimewa ia serang dari tiga jurusan, yakni atas tengah dan bawah Dengan care, timpukannya yang luar biasa dan lihai ini, seumpama kepandaian musuh lebih tinggi lagi juga susah untuk berkelit dalam sekejap itu Tetapi Lucy Niu di luar ukuran itu ia tidak menjadi gugup karena serangan berbahaya Dengan gaya gerakan Pek Ko Chong Tian, bangau putih menjulang ke langit, mendadak ia mencelat setinggi lebih dua tombak Maka lewatlah ketiga buah paku beracun itu di bawah kakinya, terus meluncur pergi sejauh lima enam tombak Gerak Lucy Niu tidak cuma begitu saja, di tengah udara ia barengi dengan membentak, mendadak orang berikut senjatanya menyambar turun Namun segera ia dipapak oleh para prajurit terus dikerubut, si Niu tak gentar, pedangnya menyabet ke kanan dan membabat ke kiri Kembali ia lukai pula belasan orang Ia berniat menghampiri kereta tawanan yang dijaga Tengki John tadi, tapi berhubungan tawanan kerajaan Maka secara mati-matian para prajurit itu berusaha menjaga sebisanya, karena jumlahnya lebih banyak Seketika Lucy Niu tak mampu menerjang lewat ke sana Sementara itu Kam Tian Leong dan Chin Tiong Wat dari belakang sudah memburu maju lagi Lekas Lucy Niu mau ayun tangan kirinya berulang-ulang Ia lepaskan tiga anak panah bersuara, dengan suara yang mengaung tiga kali, yang satu bersuara panjang dan yang dua lainnya pendek Maka selang tak lama kemudian, dari rimba di tepi jalan itu sekonyong-konyong ada suara suitan yang ramai terus menerjang keluar beberapa puluh lelaki tegap Panah mereka seperti hujan segera diarahkan ke pasukan pemerintah ini Lekas para prajurit itu mendekam ke tanah menghindarkan serangan sambil balas memanah juga Di antara gerombolan orang yang muncul mendadak dari dalam rimba tadi terdapat seorang pemuda berbaju putih Mendadak ia menerjang ke depan, di antara hujan panah itu ia putar goloknya terus maju untuk memimpin pasukannya Pemuda berbaju putih ini adalah murid keenam dari topi sini yang bernama Loh Bin Ciam Sebenarnya Loh Bin Ciam tergolong putra kaum hartawan di kota Iciam di Provinsi Ciatkang Kali ini ia mempertaruhkan harta benda dan keluarganya Dengan memimpin para pekerja rumahnya ia datang membantu Lucy Nio merampas kereta tawanan Melihat yang mendadak menyerbu datang itu adalah Loh Bin Ciam, Teng Ki John menjadi gusar Loh Kong Chu, kau pun berani memberontak bentaknya Loh Bin Ciam menjadi gemas karena hinaan itu, goloknya diayun dengan cepat, ia membabat dan membacok dua kali Tapi dengan gerakan Paong Hiankah, Choh Paong menanggalkan jubah, Teng Ki John menggerakkan kedua tangannya, yang satu menarik dan yang lain menyurung Gerakannya sangat perlahan, tapi tenaganya ternyata sangat besar, bukan saja serangan Loh Bin Ciam mengenai tempat kosong, bahkan ia harus mundur karena terdesak oleh tenaga pukulan lawan Berhasil dengan pukulannya itu, Teng Ki John lantas merangsek, mendadak ia angkat sebelah kakinya menendang Loh Bin Ciam yang tidak pernah menduga akan serangan itu, golok di tangannya kena tertendang terbang ke angkasa Teng Ki John adalah jago angkatan tua golongan Hing Ipei, terkenal dengan ilmu pukulan telapak tangannya yang mengutamakan lemas melawan keras Kepandayan ini sudah dilatihnya hingga puncak kesempurnaan Ketika tendangannya berhasil membuat terpental senjata lawan, berbareng ia melangkah maju, ia angkat tangan kirinya, seperti hendak menutup tapi seperti juga hendak menjojoh Tak taunya gerakan ini hanya gerakan pura-pura saja, sebaliknya tangan kanan tiba-tiba menerobos dari bawah tangan kirinya, terus menyodok Roboh begitu ia membentak, serangan ini begitu kuat dan keras, lagi pula cepat sekali Namun Loh Bin Ciam cukup tangkas juga, lekas ia tahan napas dan mendekukan perut, ia keluarkan ilmu pukulan bela diri yang topi sini ajarkan padanya Tangannya menarik tangannya menarik tangan lawan, tetapi tidak urung tubuhnya kena tersodok hingga mendoyong ke belakang, ia sempoyongan, namun tidak sampai jatuh tersungkur Di antara Kang Lam Ciet Ciam atau tujuh pendekar dari Kang Lam, mestinya Kang Lam Pat Hiap, tapi Liao Nguyen sudah tidak diakui lagi, maka tinggal Ciet Ciam, ilmu silat Loh Bin Ciam terhitung biasa saja dan tidak menonjol, maka Teng Kijon agak memandang enteng padanya Tak terduga, sekurusnya Sang Gajah, sedikitnya mempunyai berat badan ribuan kati, begitu pula halnya dengan Loh Bin Ciam, sekalipun ilmu silatnya biasa saja Namun dia adalah anak murid guru koson, sudah tentu tidak boleh dipandang enteng Pada waktu Teng Kijon mengulangi lagi pukulannya yang sudah dikenalnya, mendadak Loh Bin Ciam balas memukul dengan kedua telapak tangannya saling susul, dengan cepat sekali ia hantam bagian bawah Teng Kijon Jago tua dari Hing Ipe itu terkejut, lekas ia rangkap kedua tangannya terus menangkis ke bawah sambil menyampuk ke samping, dengan demikian baru bisa ia patahkan pukulan Loh Bin Ciam Dalam pertarungan sengit itu Loh Sinio telah mainkan pedangnya begitu cepat, ia berhasil menerjang keluar dari kepungan prajurit terus menuju ke kereta tawanan Chin Tiong Wat dan Kam Tian Liyong berdua setelah kehilangan bantuan Teng Kijon, sudah tak mampu menahan Loh Sinima lagi Nampak gelagat jelek, Teng Kijon tak ada napsu bertempur lebih lama lagi, segera ia hendak mundur ke belakang Tapi begitu ia menggeser tubuh, Loh Bin Ciam segera mendesak dan menghantam lagi Teng Kijon menjadi gemas, ia menggertak berbareng itu kedua tangannya lantas menyerang, dengan kedua jari dari masing-masing tangan, ia menutup bahu Loh Bin Ciam Bagaimanapun memang ilmu silat Loh Bin Ciam masih belum cukup sempurna, ia tak pernah menduga bahwa lawannya yang sudah mundur bisa berbalik menyerang, sedang perubahan pukulannya begitu cepat, keruan segera ia kena ditutuk roboh Centing-centing yang ia bawa segera maju memayang, namun tidak urung mukanya pucat dan bibir putih, air keringat menetes sebesar kedelai Dalam pada itu Lusinio sudah menerjang sampai kereta tawanan, Teng Kijon pun sudah menyusul sampai di keretanya Sim koko seru Lusinio berulang-ulang begitu sampai di kereta itu, ia merobek pendah kereta dengan pedangnya yang tajam Eng Moai, jangan kau menghadapi bahaya terdengar sahutan orang di dalam kereta itu, suaranya begitu rendah dan lemah Sekalipun begitu, tiap perkataan dapat didengar Lusinio dengan jelas, ia kenal suara itu bukan lain adalah orang yang sedang dia cari Seketika semangatnya menyala, ia terus melompat naik ke atas kereta Pada saat itu juga, mendadak tenda kereta tersingkap, tanpa ayah lagi dengan senjata melintang di dada Lusinio melompat masuk ke dalam kereta, namun segera ia menjadi kememek Lusinio, kalau kau tidak lantas pergi, segera kubunuh dahulu tawanan ini tiba-tiba terdengar Teng Kijon mengancam Di bagian depan kereta itu, ternyata Teng Kijon sedang duduk bersilah, sedang kepala Sim Chai Hoan membantai pada dengkulnya Sebelah tangan Teng Kijon mencekik leher pemuda sastrawan itu, cukup bila Teng Kijon menggunakan sedikit tenaga, dengan segera nyawa pemuda itu bisa dihabiskan Nampak keadaan demikian, mau tak mau Lusinio berkeringat dingin saking khawatirnya, hatinya bingung dan tak mampu berpikir lagi Dalam pada itu terlihat Sim Chai Hoan membuka lebar kedua matanya Apabila suhu sudah selamat, maka diriku tidak perlu dibuat sayang, lalu katanya dengan suara perlahan Eng Moai, sebaiknya kau pulang saja Jarak di antara mereka hanya beberapa kaki, tapi hanya boleh dipandang dan tak dapat didekati Pilu rasa hati Lusinio, sebisa mungkin ia menahan air mata Sementara itu sekonyong-konyong terdengar pula suara riuh ramai dari pertempuran sengit di bawah sana Kiranya setelah Loh Bin Ciam terluka parah, centing yang ia bawa sudah tentu tak mampu menahan pasukan kerajaan yang ganas laksana serigala itu Mereka dihajar habis-habisan hingga kalang kabut dan mayat bergelimpangan Belasan centing rada kuat yang melindungi Loh Bin Ciam pun sudah terkepung di tengah Sim Koko, baiklah, hendaklah kau jaga diri baik-baik Aku bersumpah pasti akan menolong kasuru Lusinio dengan Pilu Habis itu mendadak ia gunakan gaya Hui Eng Bokto Elang terbang menyambar kelinci, ia melompat turun dari kereta tawanan Berbareng pedangnya berputar, karena gayanya yang luar biasa Para prajurit sama berlari simpang siur menyingkir Begitu cepat gerak serangannya, dalam sekejap ia telah melukai pula belasan orang hingga jerit ngeri memekak telinga Lusinio masih terus menerjang ke tengah sana untuk menolong Loh Bin Ciam Mengetahui pemuda ini tertutup oleh musuh, Lekasinio membuka jalan darah yang tertutup itu Tetapi karena sudah lewat agak lama, Loh Bin Ciam seketika masih kaku dan belum mampu berjalan Dengan senjatanya Lusinio maju paling depan, ia pimpin para centing keluarga Loh terus menerjang keluar Cin Tiong Wat masih hendak mengejar, namun ia telah diteriaki Teng Kijon, biarkan saja mereka pergi Sekalipun begitu Cin Tiong Wat sudah melangkah maju beberapa langkah Segera ia disambut dengan sebatang huicu atau pisau terbang oleh Lusinio yang menyerempet lewat pundaknya Saking kaget dan jerinya, Lekas Cin Tiong Wat mundur kembali Sementara itu Lusinio sudah memimpin orang-orangnya masuk ke lereng Tianbok San Dalam pertempuran sengit ini, para prajurit pemerintah telah dirugikan beberapa puluh yang mati dan terluka Sebaliknya centing keluarga Loh pun ada separoh yang tewas atau luka Bahkan Loh Bin Ciam sendiri pun terluka Teng Kijon segera perintahkan meninggalkan yang mati Sedang yang luka dinaikan ke atas kuda Sesudah itu pasukan diatur lagi dan dengan tergesa-gesa mereka melanjutkan pula perjalanan Perempuan ini sungguh lihai ujar Cin Tiong Wat berulang-ulang setelah tenang dari kagetnya Kini baru ia kenal kelihayan Lusinio Selamat Cin Heng, sahut Teng Kijon dengan tertawa Sesudah lewati Hciam, di depan sana jalan raya yang aman Urusan selanjutnya adalah Ciat Kang Sun Bu yang akan membagi pertanggung jawaban kita Begitulah setelah dua hari rombongan mereka berjalan Betul juga dengan selamat mereka tiba di Hang Chiu Ciat Kang Sun Bu Liwi adalah pembesar kepercayaan Kaisar Hong Hai Dengan Soa Tang Sun Bu Jan Bun Kia mereka sama-sama terkenal sebagai pembesar kesayangan Kaisar pada masa itu Waktu mendapat berita bahwa tawanan kerajaan telah datang, Liwi keluar menyambut Tapi demi melihat pasukan pengiring tawanan itu kalang kabut kurang teratur dan muka Kotor Lesu, prajurit yang luka banyak pula, ia jadi melongo setelah mendapat laporan Dalam gubernuran Liwi telah dibikin kamar rahasia untuk tawanan penting itu Bahkan ia tambahkan pula penjaga terpilih, Kam Tian Leong, Chin Tiong Wat dan Teng Kijon Bertiga pun dinas menjaga Sim Chai Hoan secara bergilir Pada usia lanjut, Kaisar Hong Hai telah meninggalkan urusan bu atau militer dan lebih banyak mengutamakan bun atau sastra Ia ingin mengumpulkan orang-orang pandai seluruh negeri Oleh sebab itu pernah Kaisar ini memberi perintah rahasia pada Liwi agar membuat pemeriksaan pendahuluan di tempatnya Pertama-tama berusaha agar para tawanan itu mengaku dan memberi tahu di mana konco-konco mereka Dengan begitu akan gampang menangkapnya Kedua, Liwi diperintahkan agar Lu Po Tiong dan Giam Hang Kui dinasihati agar takluk dan mengabdi kepada kerajaan Bila tidak mau menurut baru kemudian digiring ke kota raja Tapi kini Lu Po Tiong dan Giam Hang Kui keduanya tidak tertangkap Yang berhasil ditawan hanya murid Lu Po Tiong, Sim Chai Hoan, maka Liwi rada kecewa Kemudian setelah ia berpikir lagi, ia ingat bahwa Sim Chai Hoan ini pun terkenal dengan karya sastranya, maka tiada halangan diperiksa juga Liwi mempunyai anak gadis bernama Li Bing Chu, karena gadis ini adalah anak satu-satunya, maka sudah biasa dimanja dan sangat binal Ketika gadis ini mendapat kabar bahwa di gubernuran telah ditahan seorang pemuda sastrawan pemberontak, rasa ingin taunya lantas timbul Ia minta kepada ayahnya agar diperbolehkan melihatnya Urusan pemerintahan, anak perempuan mengerti apa? Buat apa kau ikut mengurusinya ujar Liwi dengan gusar atas niat putrinya yang tak masuk akal itu? Akan tetapi Li Bing Chu ternyata sangat manja Aku belum pernah melihat kaum pemberontak, hanya ingin melihatnya saja, apakah halangannya katanya dengan ilmen? Karena kewalahan, akhirnya Liwi mengatakan, penjaga di sana semuanya lelaki, kau seorang anak gadis, mana boleh melihatnya, apakah kau tidak khawatir ditertawai bawahanku bahwa putri gubernur tidak mengerti adat kesopanan? Namun Li Bing Chu tetap bandel, ia pun tidak kurang akal Soal ini gampang begitu sahutnya Habis itu ia lantas masuk ke kamar, selang tak lama ia keluar lagi, namun kini ia sudah bertukar pakaian dengan pakaian laki-laki Dengan tegang leher sambil melamaikan lengan bajunya, ia berjalan beberapa tindak meniru gaya jalan kaum pria Anak nanti menyamar sebagai kacung ayah, saat tayah mengadakan pemeriksaan, anak tidak akan bersuara Dengan begini siapa yang mengetahui aku adalah samaran demikian katanya Geli bercampur mengkal rasa Liwi melihat kelakuan putrinya itu, namun ia kewalahan juga, terpaksa ia turuti kemauannya Malamnya, Liwi membawa putrinya itu menuju ke kamar tahanan Setelah mengasuh sehari, semangat Sim Chai Hoan sudah pulih kembali Ketika Liwi melihat pemuda lemah ini masih begitu bersemangat meski berada di dalam penjara, rupanya pun lain daripada orang biasa, diam-diam pembesar ini memuji Pikirnya, orang berbakat baik seperti ini, kalau mau menyerah, kelak pasti akan menduduki kursi pembesar atau diangkat jadi menteri pun bukan soal mustahil Kemudian ia lihat putrinya juga sedang memandang pemuda sastrawan itu dengan penuh perhatian, tak tertahan hatinya tergerak Saudara banyak belajar sastra, justru kini baginda raja sangat menyukai kaum cendukiawan Kalau kau menurut dan menghentikan propaganda kalian serta kembali kepada kerajaan yang agung, apa susahnya bagimu untuk mendapatkan suatu kedudukan yang tinggi? Buat apa percaya kepada pendapat kolot dan menuju jalan sesat hingga mengakibatkan keluarga hancur dan sanak famili lebur begitu pembesar tinggi ini mulai membujuk? Gubernur tentu banyak mengetahui sastra, numpang tanya Taijin, padukatuan, bagaimana pandangan Taijin atas cendekiawan Go Bwe John mendadak Sim Chai Hoan bertanya Go Bwe John adalah cendekiawan pada akhirah halabing, tapi ia menyerah kepada kerajaan Jing dan menjabat pangkat yang cukup tinggi Mendengar orang menyebut Go Bwe John, diam-diam liwi bergirang Maka katanya, Go Bwe John adalah cendekiawan yang kenamaan lagi bijaksana dan kenal keadaan, seharusnya kita mencontoh padanya Betulkah begitu tanya Sim Chai Hoan dengan tertawa Lalu ia menembang beberapa bait saja Mendengar petilan saja ini tiba-tiba wajah liwi berbah Aku ingin mohon petunjuk Taijin, kata-kata saja Go Bwe John tadi bermaksud apakah Sim Chai Hoan bertanya lagi Kiranya sajak itu adalah sajak kematian Go Bwe John Pada waktu Go Bwe John sakit berat, ia menyesali dirinya yang telah menyerah kepada musuh Oleh sebab itulah pada sebelum ajalnya ia menulis sebuah sajak yang berisi penuh penyesalan Tadi liwi bilang supaya mencontoh Go Bwe John, maka sengaja Sim Chai Hoan tonjolkan sajaknya yang penuh penyesalan menjadi pengkhianat bangsa itu Keruan saja liwi menjadi serba salah dan malu Sian Sing adalah ahli sastra, apa belakangan ini ada ciptaan baru ia bertanya untuk menutupi kejengahannya Ada, tentu ada, sahut Sim Chai Hoan Kali ini aku menduga pasti mati, maka kemarin di tengah jalan aku ucapkan beberapa sajak yang masih belum disambung lanjutannya Taijin berkepandaian tinggi, sudilah kiranya menyambung lanjutannya itu Segera ia membawakan dua bait sajak yang masih belum habis disambung Ternyata sajak ini sengaja Sim Chai Hoan karang untuk menyindir liwi Keruan saja liwi makin malu, tak berani ia bertanya lebih jauh lagi, segera ia tinggal pergi Tia-tia, ayah, bakat orang ini bagus sekali Bicaranya pun lihai sangat diam-diam Li Bin Chu berkata pada ayahnya sesudah mereka keluar dari kamar tahanan Liwi sudah mendongkol, kata-kata putrinya itu membuatnya lebih mengkal Dengan muka bersungut ia tidak menggubris gadisnya itu Terus kembali ke kamar tulisnya sendiri untuk membuat laporan dinas Lewat tiga hari kemudian, Chin Tiong Wat selaku komandan pasukan yang menggiring tawanan itu datang menghadap Ia mengatakan hendak menggiring tawanannya menuju ke kota raja Sekaligus ia mohon liwi menambah jagoan lain untuk memperkuat pengawalan Kebetulan sekali kedatanganmu, begitu liwi berkata Aku memang sedang memilih jago pengawal baru Kalian bertiga mahir ilmu silat Maka harap kalian suka menjadi wasit pemilihan ini Permintaan itu dengan sendirinya diterima oleh Chin Tiong Wat dengan baik Ker pemilihan jago pengawal di gubernuran itu ternyata cukup keras Syaratnya, lebih dulu harus ada tanggungan orang yang dapat dipercaya Sesudah itu baru bertanding ilmu silat Pada hari pemilihan, di lapangan berlatih silat gubernuran Liwi telah siap menyaksikan pemilihan sambil minum arak Chin Tiong Wat harus berdinas menjaga Sim Chai Koan Maka ia tak bisa ikut hadir Hanya Kam Tian Leong dan Teng Ki John saja bersama dua Chong Koan Atau pemimpin pasukan pengawal gubernuran saja yang menjadi wasit Dalam pemilihan permulaan, di antara 17 calon telah terpilih 3 orang Waktu liwi menyuruh mereka maju ke depan Maka terlihat olehnya 2 di antaranya adalah laki-laki yang tegap kekar Sebaliknya yang satu mukanya kuning pucat dan tubuhnya kurus Perawakannya pun sedang, lebih mirip seorang penyakitan Melihat mereka, liwi berkerut kening Ketiga orang ini siapa yang menanggung mereka tanyanya kemudian Yang satu adalah tanggungan Ong Hun Perwira tua yang telah lama ikut pada Chau Hoan Supo Pangkat setingkat menteri Jawab ajudannya yang bertugas mengurus pemilihan itu Yang lain adalah keluarga Han yang turun-temurun berpangkat padula Perwira, namanya Han Chin Seng Ia ingin mencari pangkat sendiri Oh, dan yang itu? Siapa yang bermuka pucat dan kurus itu? Siapa yang menanggungnya? Apa sudah memenuhi syarat dalam pemilihan ulang tanya liwi pula? Tai Jin yang agung mungkin banyak kerjaan Maka suka lupa, dengan muka tertawa ajudannya melapor lagi Orang ini justru adalah tanggungan dan atas perintah Tai Jin sendiri Pilihan Tai Jin memang betul-betul jitu Ilmu silatnya memang boleh juga Di antara 17 calon tadi, mungkin kepandainya terhitung yang paling bagus Betul-betul pilih orang tidak boleh berdasarkan paras muka Mendengar itu, liwi tertegun Ia berpikir, akhirnya baru ia ingat memang betul pernah terjadi hal begitu Kira-kira sebulan yang lalu, waktu ia merayakan hari ulang tahun ibunya Ia telah menanggap sandiwara, dan mengundang pula penjual, pengamen, silat atau yang kini terkenal dengan pemain akrobat Bahkan pemain akrobat itu ada beberapa rombongan Di antaranya ada satu rombongan pemain akrobat yang bagus sekali permainannya, lebih-lebih salah seorang pemain wanitanya yang mampu berjalan di atas tali, main mangkok berisi air dan rejumpalitan di atas kuda, kesemuanya mengagumkan Begitu tertarik hingga setelah menyaksikan permainannya, putrinya, Li Bingcu, mengundang pemain wanita itu ke dalam gubernuran untuk diajak omong Dan begitulah seterusnya, tiap dua atau tiga hari tentu gadis itu mengundang pemain akrobat wanita itu menemani dia serta menyuruh main akrobat untuk menghibur rasa kesalnya Meski tidak suka putrinya berhubungan dengan kaum perantauan, tetapi setelah dipikir toh tiada melanggar kesopanan, lagi pula datangnya wanita itu selalu seorang diri, liwi menaksir tidak akan terjadi keonaran, maka tidak diurus lebih jauh Kira-kira belasan hari yang lalu, soal pemilihan wisu atau jago pengawal telah diketahui oleh wanita akrobat itu, ia bilang dia ingin mengajukan seorang calon Berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia memandang sekejap kepada lelaki muka pucat dan kurus tadi Sesudah memandang, lapat ia Patliwi masih ingat juga bahwa orang ini memang mirip seperti salah seorang anggota pemain akrobat rombongan wanita itu Hari itu juga, putrinya berkata kepadanya bahwa gadis akrobat itu hendak menanggung juga seorang calon Dirinya telah tanya siapa yang ditanggung, putrinya menerangkan ialah saudara misan wanita pemain akrobat itu Maka tentu inilah orangnya yang dimaksud Kiranya Li Bingcu yang masih bertabiat anak-anak itu menjadi sangat cocok dengan wanita pemain akrobat itu Maka wanita itu bercerita padanya bahwa dia punya piawko atau kakak misan memiliki ilmu silat yang bagus sekali Karena mendengar kabar bahwa di gubernuran akan diadakan pemilihan jago pengawal Maka saudara misannya itu pun ingin mencari jalan buat memperoleh sesuatu kedudukan Maka Mohon Syochia suka menanggungnya Merasa tertarik juga, akhirnya Li Bingcu menyampaikan hal itu pada ayahnya Semula Liwi merasa geli, ia membatin, seorang pemain akrobat bisa memiliki kepandaian apa Tetapi karena kewalahan oleh permintaan putrinya Maka ia membiarkan calon ini ikut serta Sebab ia membatin, pemilihan jago pengawal nanti itu harus melalui tiga kali saringan Dengan sedikit kepandaian pemain akrobat itu mungkin pada pertandingan pertama saja Ia sudah akan masuk kotak Orang-orang macam mereka mungkin berharap akan kebetulan bisa terpilih Maka biarlah dia mencoba, agar dia tahu bahwa pengawal di gubernuran bukan sembelarangan bisa dijabat oleh seorang pemain akrobat seperti dia itu Begitu pikirnya waktu itu, sama sekali tak tersangka justru lelaki ini malah terpilih sekarang Liwi ingat bahwa nama yang ditulis dahulu melalui putrinya disebut Teng Leong Maka ia lantas panggil lelaki pucat kurus itu maju ke depan dan berkata Teng Leong, bukankah kau hanya seorang pemain akrobat? Dari mana kau mendapat ajaran ilmu silat? Ilmu silat hamba berasal dari keturunan Karena terpaksa baru aku menjadi pemain akrobat sahut Teng Leong Baiklah, kalau begitu coba turun ke sana buat bertanding demikian Liwi memerintahkan Begitulah, setelah tambur berbunyi tiga kali Segera pula Liwi minta Teng Kijon menjadi penguji Lebih dulu Teng Kijon memanggil Ong Hun menghadap Ilmu silat apa yang kau latih tanyanya kepada calon ini? Yang ku latih adalah Tiso Aci yang sahut Ong Hun Baik, coba kau tunjukkan padaku, perintah Teng Kijon Ong Hun menurut, ia minta disediakan tiga tumpuk batu bata Bata itu ditata di atas bangku batu di pelataran situ Setelah pulang pergi ia menua jurus ilmu pukulannya Kemudian ia mendekati bangku batu tadi Mendadak sebelah tangannya dipukulkan Seketika itu tumpukan batu batap pertama kena dihantam hingga hancur lebur Guakang orang ini sudah mempunyai dasar yang lumayan Begitu komentar KHA O Seng, salah seorang congkoan pasukan pengawal gubernuran Sementara itu Ong Hun telah berjalan balik Tiap tumpuk bata ada sepuluh lonjor Kini aku hendak memukul remuk satu diantaranya dengan tenaga pukulanku Cugao, cuan penguji, ingin aku menghantam remuk lonjoran Yang mana tanyanya kepada Teng Kijon Boleh bata yang nomor tujuh Teng Kijon menjawab sekenanya Menurut sahutong Hun Habis itu ia mendekati bangku batu lagi Ia angkat tangannya terus menabok ke bawah Silakan diperiksa katanya kemudian sambil meluruskan tangannya Ketika perwira aju dan tadi maju menyingkirkan batu bata itu satu per satu Sampai pada lonjoran ketujuh Betul juga bata ini sudah remuk Ia sapu bersih remukan bata ketujuh ini Kemudian ia periksa lagi bata yang kedelapan, kesembilan dan kesepuluh Semuanya ternyata masih utuh Bagus KHA O Seng memuji dengan angkat jempolnya Luwakang orang ini pun rada mempunyai dasar dengan Tersenyum kamtian Leong mengeluarkan pendapatnya juga Dalam pada itu, kembali Ong Hun telah datang lagi Tumpukan bata yang ketiga akan kau lakukan dengan Kira Bagaimana tanya Teng Kijon dengan tertawa Aku hantam hancur seluruhnya jawab Ong Hun Loh, bukankah itu sudah kau lakukan? Coba unjuk sedikit yang baru dan aneh saja ujar KHA O Seng Kira memukul sekarang dengan yang pertama kali tadi berlainan Tutur Ong Hun Congk Antai Jin, silakan lihat saja Lalu ia mendekati bangku batu pula Ia pentang kedua tangannya, diulur dan ditarik lagi Habis itu ia sedot napas panjang terus sebelah tangannya dengan enteng menepuk ke bawah Lalu ia melompat pergi Sedang tumpukan bata itu sedikit pun tidak goyang Masih tetap tertumpuk di tempatnya secara baik-baik KHA O Seng tidak mengerti akan keadaan itu Ia merasa heran Sebaliknya tidak demikian dengan Teng Kijon Jago silatangkatan tua ini mengangguk-angguk dan memuji Bagus Waktu KHA O Seng disuruh merabai tumpukan bata itu Begitu tangannya menyentuh Mendadak tumpukan bata itu longsor dan tepung bata bertaburan memenuhi lantai Ternyata tumpukan bata ini sudah ditepuk remut laksana tahu empuknya oleh tenaga dalam Ong Hun tadi Bukan main terperanjatnya KHA O Seng Ia merasa kemahiran Ong Hun malahan berada di atas dirinya Tiso A Chiang orang ini sudah ada delapan bagian masak Boleh dipilih begitulah kesimpulan Teng Kijon yang dikatakan kepada Liwi Kemudian giliran Hon Chin Seng yang dipanggil menghadap Dan ilmu silat apa yang kau latih tanya Teng Kijon Yang aku latih adalah kepandayan memanah dan berkuda Maka yang diutamakan adalah tenaga kaki, tenaga bagian bawah Jawab Hon Chin Seng Baik, sekarang coba lihat kekuatan kakimu Ujar Teng Kijon Hon Chin Seng minta disediakan 20 karung pasir Tiap karung berisi pasir seberat 200 kati Juga tiap 10 karung ditumpuk menjadi 1 tumpukan Kedua tumpukan pasir itu dijajar di tengah lapangan Dengan sekali tendang, aku sanggup menendang terpental salah satu karung di antara tumpukan itu Tutur Hon Chin Seng Baiklah kalau begitu, kau boleh tendang karung keempat pada tumpukan pertama dan karung keenam pada tumpukan kedua Perintah Teng Kijon Hon Chin Seng mengiakan Lebih dulu ia menyuruh orang memberi tanda pada karung yang akan ditendang Sesudah itu ia berlari dengan cepat mengitari lapangan Waktu sampai di dekat tumpukan karung itu Secepat kilat ia menendang Dengan kedua kakinya susul-menyusul Maka segera terdengar suara bergede bukan yang keras Dua karung pasir sudah terbang pergi sejauh 5-6 tombak Waktu diperiksa, betul juga karung yang sudah diberi tanda tadi Kemudian Teng Kijon memanggil Hon Chin Seng Masih ada kepandayan apalagi kau tanyanya Yang masih hanya kepandayan memanah dan berkuda sahut Hon Chin Seng Lalu liwi perintahkan diuji lagi Berulang kali Hon Chin Seng menarik patah beberapa busur yang berkuatan berat Sesudah itu beruntun ia berhasil memanah tiga kali pada tanda merah di tempat jauh Ehem, orang ini berbakat panglima untuk menerjang musuh di medan perang ujar liwi setelah menyaksikan kemahiran memanah itu Dia adalah keturunan padulu Dengan sendirinya kepandayan semacam ini harus dipahami Kata Teng Kijon dengan tertawa Tetapi kalau soal kepandayan asli, ia masih kalah dibanding si Ong Hun tadi Tai Jin boleh juga memberikan tugas dinas luar padanya Akhirnya datang giliran Teng Leong, ia dipanggil menghadap Kau meyakinkan ilmu silat aliran apa tanya Teng Kijon Tiada sesuatu aliran silat yang aku yakinkan sahut Teng Leong Kalau begitu, apa yang menjadi kepandayanmu tanya liwi menimberung Kepandayanku yang istimewa adalah tahan pukul jawab Teng Leong lagi Jawaban orang ini membuat liwi tertegun Selagi ia hendak mendam perat karena jawaban tak genah itu Tiba-tiba Teng Kijon membuka suara Kalau begitu, boleh coba unjuk kepandayanmu Coba kira bagaimana kau tahan pukul ujar Teng Kijon dengan tersenyum Suruh mereka berdua ini Yang satu memukul aku dengan tangan dan yang lain boleh tendang aku dengan kaki Sekali saja aku pasti tidak akan membalas Sahut Teng Leong sambil tunjuk kedua persen rekannya Keruan liwi dan kamtian Leong menjadi kaget Tapi juga tidak percaya Ong Hun dan Hon Chin Seng Yang satu tangannya sanggup menghantam hancur tumpukan bata Dan yang lain bisa menendang terpental karung pasir Namun Teng Leong menyatakan sanggup menerima pukulan dan tendangan mereka Apakah ini bukan omong kosong belaka? Baiklah, boleh dicoba juga Teng Kijon setuju usulnya Segera Teng Leong melompat ke tengah kalangan Ia pasang kuda-kuda dengan kedua tangan menahan lutut Dengan setengah berjongkok ia menantikan pukulan dan tendangan orang Dalam pada itu Ong Hun dan Hon Chin Seng pun sudah maju ke tengah Segera Ong Hun hantamkan kedua telapak tangannya ke dada Teng Leong Sedang Hon Chin Seng pun ayun kakinya saling susul Ia menyabet ke bagian bawah Begitu cepat kejadian itu hingga segera terdengar suara jeritan orang kesakitan Ternyata Ong Hun tergetar terpental pergi sejauh lebih setombak baru bisa berdiri Sedang Hon Chin Seng jauh lebih menyedihkan lagi Ia jatuh tersungkur tak mampu berkutik Lekas Teng Kijon maju ke tengah menarik bangun Hon Chin Seng Ia lihat orang si Hon ini kedua kakinya bengkak merah Dalam pada itu Teng Leong juga sudah mendekat sambil menyatakan maaf Lalu ia mengulur tangan meraba beberapa kali ke kaki Hon Chin Seng Pulanglah kau mengasuh barang dua tiga hari Maka akan sembuh dengan sendirinya Begitu ia berpesan pada orang si Hon itu Kemudian ia berkata pula terhadap Teng Kijon Paduka Tuan penguji Apakah aku punya kepandaian tahan pukul tadi cukup memenuhi syarat? Tunggu dulu sebentar Biar aku tanyakan dulu kepada Sun Butai Jin Jawab Teng Kijon Habis itu, ia menunduk berpikir sambil kembali ke tempatnya Sementara itu Liwi sedang terkesima hingga ternganga oleh kejadian yang dipertontonkan tadi Ketika Teng Kijon sudah kembali ke tempatnya Lekas Liwi bertanya Apakah si Teng Leong itu bisa menggunakan ilmu sihir? Pertanyaan ini membuat hati Teng Kijon tergerak Orang ini adalah atas tanggungan Tai Jin sendiri Dapatkah Tai Jin memberitahu asal usulnya berbalik Teng Kijon bertanya Yang dialatih adalah Lekang yang paling hebat yang disebut Siam Isip Pet Tiat demikian Kam Tian Leong menyelah Selama hidupku hanya pernah melihat tiga orang yang mahir kepandayan ini Seorang ialah Liao Wen Hwesio, kedua Tian Yap Sanjin dan yang lain ialah Chong Kean dari Hiat Ticu, Hab Toh Ditambah dengan dia tadi kini menjadi empat orang Mendengar keterangan itu, sudah tentu bukan main terkejutnya Liwi Asal usul orang ini aku sendiri pun tidak jelas Begitu akhirnya ia menjawab Kalau begitu, mengapa Tai Jin mau menanggung dia desak pula Teng Kijon? Untuk menerangkan bagaimana asalnya hingga ia menjadi penjamin sudah tentu Liwi merasa malu Mukanya menjadi merah Akan tetapi mau tak mau ia harus menceritakan juga kejadian itu Maka ia lantas menerangkan juga bagaimana putrinya memohon padanya untuk menjadi penjamin Teng Kijon menunduk, ia bungkam tetapi otaknya bekerja Apa ada sesuatu yang kurang benar? Tanya Liwi Orang ini adalah seorang kosen yang jarang ditemui Mana mungkin sudi melamar, bahkan minta bantuan dari Berbagai pihak hanya untuk mengejar suatu jabatan pengawal gubernuran ujar Teng Kijon Sudah tentu ucapan ini tidak menyenangkan hati Liwi Pikirnya, aku adalah pembesar kesayangan Maharaja dan dijunjung tinggi sebagai pejabat tinggi setempat Menjadi pengawalku, apanya yang kurang berharga? Maka berkatalah dia kemudian Dengan kebijaksanaan Hang Siang, Sri Baginda, sekarang, seluruh negeri aman tenteram Banyak pula orang berbakat yang ingin mendapatkan jalan keluar untuk mencapai sesuatu pangkat Karena dia adalah seorang kosen yang jarang ditemui, maka lebih-lebih harus dihargai dan dihormati Lalu ia panggil Teng Leong maju mendekat Ia sendiri menuang tiga cawan arak untuk disuguh pada calon bayang kara ini Tanpa sungkan Teng Leong mengulur tangannya menyambut cawan arak itu dari tangan Liwi Akan tetapi, mendadak tangannya membalik Ia pegang urat nadit tangan Liwi terus diangkat ke atas Karena kejadian itu, segera Kampian Leong melolos pedang terus mengirim dua tusukan ke punggung orang Beberapa gerakan ini begitu cepat laksana kilat Akan tetapi, Teng Leong ternyata cukup gesit Di belakang tubuhnya seperti bermata saja Ia membalikan telapak tangannya terus menghantam jatuh pedang Kampian Leong sambil tubuh Liwi diputar satu lingkaran Kang Lam Tai Hiap Kamp Hang Ti ada di sini Siapa berani maju kemari bentaknya tiba-tiba Saat itu Teng Ki John tercengang Nama Kamp Hang Ti yang termasuhur dan menggetarkan utara dan selatan sungai Tiang Kang Namanya jauh lebih terkenal daripada suhengnya Yaitu Liao Wen Hwasiok Teng Ki John sendiri pernah mendengar cerita orang akan wajah Kamp Hang Ti Mengapa bisa berwujud seorang penyakitan seperti dia ini? Dalam pada itu, para pengawar gubernuran sudah mengerubung datang di seluruh penjuru Akan tetapi mereka merasa juri oleh nama Kamp Hang Ti Maka mereka tak berani sembarangan maju Dengan maksud apa kau berani memalsukan nama Kamp Tai Hiap Demikian congkoan pasukan bayang kara membentak Mendadak Teng Leong angkat lengan bajunya terus menggesut mukanya Maka tertampaklah wajahnya yang asli dengan sinar mati yang tajam Pada kira-kira tujuh atau delapan tahun yang lalu Khao Seng pernah melihat Kamp Hang Ti dalam suatu pesta yang diadakan oleh seorang bulim Chiampo Atau Angkatan Tua Dunia Persilatan Kini nampak wajah Kamp Hang Ti masih tetap berwibawa Seperti sedia kalah, seketika ia menjadi gugup Kamp Tai Hiap, katanya sembari memberi hormat dengan membungkuk Aku yang rendah tidak tahu kalau engkau datang ke sini hingga tidak membuat penyambutan Tidak heran bila engkau menjadi gusar Harap suka memaafkan dan melepaskan majikanku Namun bujukan dengan penghormatan begitu tinggi ternyata tidak menggoyahkan hati Kamp Hang Ti Ia malah tertawa dingin Siapa yang sudi memaafkan cakar alap-alap seperti kau ini Dengan bengisi yang membentak Lekas kau lepaskan Sim Chai Koan Kita boleh satu tukar satu Kalau tidak, segera aku pun tirputus leher Sun Bu Tai Jin kalian ini Mohon kepada Kamp Tai Hiap Begitu Khao Seng coba menjilat lagi Sim Chai Koan adalah tawanan atas perintah kerajaan Tiada hubungannya dengan Sun Bu Tai Jin kami Akan tetapi Kamp Hang Ti masih tetap pada pendiriannya Ia putar sekali lagi tubuh Niwi yang masih dia angkat tinggi-tinggi Eh, kiranya seorang jago ternama dari Hing Ipe juga terima menjadi bayang kara istana Maafkan aku kurang menghormat Tiba-tiba ia berpaling kepada Teng Ki John dengan kata-katanya yang cukup menusuk Ya, meski kalian mendapat perintah untuk menangkap buronan kerajaan Tetapi kalian harus tahu Liwi ini adalah pembesar kesayangan si tua Bang Ka Hong Tei Dalam penilaian Hang Tei, harga Liwi tentu jauh lebih tinggi daripada seorang Sim Chai Koan Dengan seorang gubernur untuk menukar seorang pelajar Pasti kalian tidak akan menderita rugi Sebaliknya kalau kalian tidak mau, maka segera akan kubunuh mampus pembesar ini Nah, boleh kalian pikir-pikir dahulu Baik, Kam Hang Ti, jual beli ini kita putuskan seperti usulmu ini Tiba-tiba Teng Ki John menyatakan persetujuannya setelah berpikir sejenak Segera aku serahkan Sim Chai Hoan padamu Tapi seujung rambut pun kau tak boleh melukai sunbu Tai Jin Sudah tentu, jawab Kam Hang Ti Maka Teng Ki John lantas menarik KHO Seng dan diajak lari pergi Sebaliknya yang menjadi ribut adalah Kam Tian Leong Ia jadi bingung, diam-diam ia membatin Mengapa kawannya begitu gegabah mau menerima tawaran musuh Lalu kira bagaimana kelak harus mempertanggungjawabkan kejadian ini? Ketika KHO Seng ditarik lari oleh Teng Ki John Ia pun merasa bingung dan tidak paham akan maksud orang KHO Cong Koan, lekas kau bawa aku ke belakang buat menemui Li Xio Chia Begitulah dengan suara perlahan Teng Ki John mengatakan pada KHO Seng Katakan bahwa Tai Jin yang memerintahkan kau ke sini mengundang dia Sekali-kali jangan bilang Tai Jin ditangkap oleh Kam Hang Ti Sebenarnya KHO Seng masih ragu-ragu dan tidak mengerti maksud kawannya Namun terpaksa ia harus menurut Setiba di ruangan belakang, setelah dilaporkan Tidak lama kemudian, betul juga Li Bing Chu lantas keluar Bahkan di belakang tirai tertampak berkelebatnya bayangan seorang wanita lain KHO Seng adalah orang kepercayaan Liwi Oleh karena itu sudah biasa ia masuk keluar di rumah ini Maka Li Bing Chu tidak menaruh sesuatu curiga dan lantas keluar menemuinya Ada urusan apa ayah memanggil aku tanya anak darah ini sambil menyingkap tirai Dalam sekejap, secepat kilat Teng Ki John melompat masuk ke ruangan dalam Sementara itu di belakang tirai masih bersembunyi wanita tadi Hendak menghilang pun sudah terlambat Namun wanita ini ternyata tidak lemah Ia angkat kakinya terus menendang memapaki datangnya musuh Walaupun datangnya tendangan itu cepat sekali Namun Teng Ki John cukup waspada, mendadak ia menggeser ke samping Kemudian dengan sedikit memutar, berbareng pula kedua tangannya dipukulkan saling susul Waktu tendangan mengenai tempat kosong dan menyusul merasakan sambaran angin pukulan yang keras Dengan cepat wanita itu mendoyongkan tubuh, pada saat yang gawat itu ia masih sempat menghindarkan bahaya Sementara itu Teng Ki John tidak menarik kembali serangannya Dengan tangan kirinya ia hendak memegang pergelangan tangan lawan Sedang tangan kanan menghantam muka orang Begitu keras serangannya yang bertubi-tubi Tetapi wanita itu pun cukup tangkas Dengan sekali gerakan, tangannya menangkis ke atas Ia patahkan hantaman Teng Ki John yang mengarah mukanya Sedang tangan yang lain menjotos ke depan Dengan demikian ia hindarkan pula cekalan lawan Tan Binyo, suamimu sudah tertangkap Masih berani kau melawan aku Mendadak Teng Ki John menggertak Wanita itu terguncang hatinya Sementara itu dengan tangan kiri menurun ke bawah Tangan kanan Teng Ki John mendadak memukul Gahian Ki Hiat Hiat tu di tengah dada lawan Wanita itu menjadi gusar karena perbuatan orang yang rendah ini Dengan memutar ke samping, kedua kepalan susul menyusul balas Menghantam dengan gaya serangan pasif HO Uji Macan tutul menelan anak harimau Begitu hebat ia menyerang lawan saking gemasnya Tapi Teng Ki John adalah jago kawakan dan banyak pengalaman Sebagai angkatan tua golongan Hing Ipei Ia cukup mengetahui kalau kepandaiannya berlebihan Untuk memperolehkan kemenangan Namun sedikitnya harus melalui suatu pertarungan sengit dahulu Ia khawatir banyak buang waktu Maka sebagai langkah pertama Segera ia menggertak dengan mengatakan suami si wanita Yaitu Kam Hang Ti Sudah tertangkar Dengan demikian ia ingin membuat kacau Pemusatan pikiran orang Menyusul ia gunakan pukulan yang bersifat rendah itu Untuk memancing kemarahan lawan Karena marah, kira berkelahi orang Tentu menjadi ngawur Berhasil juga pancingannya ini Begitu tangan wanita tadi dipukulkan Dengan sebelah tangan menyanggah ke atas Tangan lain secepatnya mencekal lengan orang Di tempat Kiok Tihiat Dengan Kim Najiu Ho Atia Berhasil menawan wanita itu KHO Cong Kuan Siapakah dia? Mengapa berani datang ke kamarku Untuk menangkap orang Tanya Li Bingcu terkejut Mendengar itu Teng Ki John bergelap tertawa Kalau tidak ku tangkap dia Nyawa bapakmu mungkin bisa amblas sahutnya Sesudah itu dengan langkah lebar Bersama KHO Seng mereka menuju ke ruangan depan pula Wanita tadi bernama Tan Binio Tidak lain ialah istri Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Ti Meski ilmu silat Tan Binima berselisih jauh dibanding Kam Hang Ti Tapi terhitung lihai juga di kalangan Kang Ngau Mereka suami istri memang suka pesiar dan merantau Cuma mereka lebih sering melakukan tugas mulia di sekitar Kang Lam Sebulan yang lalu Mereka membentuk suatu rombongan pemain akrobat dan menjelajah ke Hang Tiu Kam Hang Ti sendiri mengerti bahwa namanya sudah dikenal Oleh sebab itu ia merias dan mengoles mukanya dengan obat hingga berubah lain Setelah sampai di Hang Tiu Kebetulan Liwi sedang merayakan hari ulang tahun ibunya Maka rombongan pemain Kam Hang Ti diundang untuk mengisi pertunjukan di dalam gubernuran Kebetulan pula putri gubernur itu sangat menyukai permainan Tan Binio Dan sering mengundang lagi ke rumahnya Kam Hang Ti sendiri karena tiada urusan lain Ia pun lantas tinggal sementara di kota ini Kemudian karena ingin Mengetahui apakah di dalam gubernuran terdapat orang kosin atau tidak Maka ia sengaja mencalonkan diri dalam pemilihan jago pengawal Tatkala Kam Hang Ti tiba di Hang Tiu Sudah saling mengirim berita dengan Loh Bin Ciam Oleh karenanya begitu Lusinio dan Loh Bin Ciam sampai di Hang Tiu Segera mereka mencari Kam Hang Ti buat berdaya lebih jauh menolong Sim Chai Hoan Ketika menghadapi ujian di hadapan pembesar tinggi itu Di situ Kam Hang Ti mempertontonkan kepandainya yang luar biasa dan secara cepat ia dapat menawan Liwi Tak terduga, Teng Ki John ternyata tidak kehabisan akal Ketika mendengar cerita Liwi tentang asal usul Kam Hang Ti yang menyamar sebagai Teng Leong Begitu terjadi peristiwa di luar dugaan itu Segera ia berpendapat tentu wanita pemain akrobat yang dikatakan itu pasti bukan lain daripada istri Kam Hang Ti, Tan Bin Ciu Maka timbulah kelicikannya, cepat ia berlari ke ruangan belakang Dan betul juga Tan Binima kepergok dengan tepat Begitulah, setelah Kam Hang Ti berhasil menawan Liwi sebagai jaminan Ia lantas minum arak sepuas-puasnya di ruang kerja pembesar negeri itu dengan gembira Para pengawal gubernuran dalam keadaan demikian hanya bisa kian kemari di sekitarnya Tetapi tiada seorang pun yang berani mencoba bertindak, mereka semua jari dan mati kutu Mengapa tua bangka si Teng tadi masih belum juga kembali Kam Hang Ti membentak Ia sudah tak sabar menanti lebih lama lagi Belum lenyap suara bentakannya, tiba-tiba di sebelah sana datang suara jawaban Kam Tai Hiap harap bersabar, segera aku datang begitu kata suara itu Menyusul tertampaklah Teng Ki John dengan ketiga jarinya memencek turat Naditan Binio Dengan tertawa ngakak telah menyeret datang istrinya itu Nampak apa yang terjadi, Kam Hang Ti terperanjat dan gusar Dengan engso untuk menukar sunbu Tai Jin, kukira kedua belah pihak tiada yang dirugikan Bukan kata Teng Ki John dengan tertawa Terima kasih telah menonton!